Oke anak-anak, mari kita satu dalam doa sebelum kita mengenalkan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, kami ucap syukur dengan segala berkat dan rahmatmu dalam setiap kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih buat istirahat malam tadi, sehingga kami boleh beristirahat dengan tenang dan pada pagi hari ini kami bangun kembali dengan semangat yang baru Bapak. Sebelumnya kami mohon pertolonganmu ya Bapak, kiranya engkau memberkati anak-anakmu kelas 9A khususnya ya Bapak, dan pada pagi hari ini kami akan mendengarkan sedikit firmanmu ya Bapak, urapi hambamu yang akan menyampaikan firmanmu, juga anak-anakmu yang akan mendengarkan firmanmu agar mereka dapat memahami dan mengerti ajaranmu, serta dapat melaksanakannya dalam setiap kehidupan mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan firmanmu, haleluya, amin. Oke, baik anak-anak mari kita buka ya. Renungan pagi ini diambil dari pengkotbah 3 ayat 11 sampai dengan 13. Oke, Misina ambil dari ayat yang 11 sampai dengan yang ke-13. Boleh Misina minta tolong Cevi, bacakan Cevi? Ayat yang ke-11 sampai dengan ke-13. Halo Cevi, bisa dengar Misina? Halo Cevi? Oke, sepertinya Cevi enggak ada. Boleh bantu Aldon? Aldon, bisa bacakan? Silakan Aldon. Halo pagi Aldon. Oke, ayat yang ke-11 sampai dengan ke-13 yang Misina blok ini ya. Oke, silakan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari akhir sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala diri payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Oke, baik. Terima kasih Aldon ya. Oke, Misina staff share. Jadi di sini firman Tuhan pagi ini itu sesuai dengan lagu yang sudah Misina nyanyikan tadi. Yaitu tentang waktu Tuhan. Nah, dalam hidup ini anak-anak banyak rencana yang kita anggap itu baik ya. Namun pada prinsipnya kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Sehingga seringkali kita mengalami kegagalan ataupun sesuatu kejadian yang tidak baik. Nah, karena memang apa yang kita anggap itu baik sebenarnya tidak selalu baik. Jadi apa yang kita anggap baik itu tidak selamanya baik ya. Sebagai manusia kita memiliki kemampuan yang terbatas. Sehingga kita tidak dapat mengetahui segala sesuatunya itu dengan pasti. Jadi di sini hanya rencana Tuhan sajailah yang selalu menjadi terbaik ya bagi kita. Walaupun mungkin rancangannya berbeda dengan kita. Dengan keinginan kita ya. Kadang kita ingin sesuatu begini. Tetapi Tuhan menghendaki yang lain. Ya, seringkali terjadi seperti itu dalam kehidupan kita. Nah, karena dia adalah Tuhan yang mahat tahu dan yang tidak ada rencananya yang gagal ya. Bahkan dia memiliki rencana yang baik melebihi apa yang kita pikirkan ya. Apa yang kalian inginkan bahkan yang menurut kalian itu sudah baik ya. Tetapi Tuhan memiliki rencana yang lebih baik ya. Dari apa yang sudah kita pikirkan. Nah, rencana Tuhan itu selalu yang terbaik. Sebab selalu indah pada waktunya. Seperti lagu yang sudah kalian dengarkan tadi. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa dia senantiasa menjadikan semua indah pada waktunya. Ya, ketika menyatakan rencananya. Tuhan tidak pernah terlambat. Ataupun terlalu cepat. Sebab semua selalu diberikan bagi kita. Itu tepat pada waktunya. Jadi, jika saat ini ada sesuatu yang kita harapkan belum terwujud anak-anak. Jangan cemas. Jangan khawatir. Karena Tuhan itu memiliki waktu yang tepat bagi kita. Nah, dia tidak pernah melupakan kita yang diperlukan saat ini adalah bersabar. Kita harus belajar bersabar seperti firman Tuhan yang sudah misalnya sampaikan kemarin pada kalian. Bahwa kita harus memiliki sifat yang sabar dalam menantikan penggenapan rencana Tuhan. Nah, pada ayat yang ke-11a yang sudah kita bacakan tadi itu mengatakan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi seringkali kita sebagai manusia itu tidak mengerti waktu Tuhan. Manusia tidak dapat menyelami apa yang Allah lakukan dari awal hingga akhir. Ya, itu yang dikatakan dalam ayat yang ke-11b. Nah, kemudian manusia selalu ingin juga untuk bersuka-suka dan bersenang-senang dalam hidup mereka. Pada ayat yang ke-12 dikatakan seperti itu. Nah, hal itu wajar bagi kita manusia. Tentu kita ingin hidup kita itu senang-senang. Nah, tetapi sesungguhnya ketika Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menikmati hidup. Kalian merasakan suka cita. Kalian menikmati hidup kalian. Nah, kita pun harus sadar bahwa itu semua adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Itu pada ayat yang ke-13. Itu adalah anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Atau karunia yang Tuhan berikan kepada kita ini sama seperti renungan yang sudah Misina sampaikan kemarin. Tuhan memberikan anugerah kepada kita dan itu harus kita sadari. Kita harus syukuri semuanya itu. Nah, sesungguhnya kita pun harus menyadari bahwa Tuhanlah yang mengatur waktu terbaik bagi kita. Sehingga kita pun bisa menikmati hidup ini. Jadi Tuhan sudah atur semuanya anak-anak. Nah, untuk segala sesuatunya pada ada waktunya. Di situ ada pengkotbah 3 ayat 1 itu dikatakan. Tetapi segala sesuatu indah pada waktunya yaitu pada waktu Tuhan. Oleh karena itu alangkah lebih baik jika dalam segala hal kita meminta kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan waktunya. Bukan waktu kita. Jadi kita minta waktunya Tuhan. Karena waktunya Tuhan itu selalu yang terbaik anak-anak. Bukan waktunya kita. Tuhan jauh lebih tahu kapan waktu kita yang terbaik bagi kita. Yaitu kapan waktu yang terbaik bagi Tuhan memberikan masalah. Dan kapan waktu yang terbaik bagi Tuhan untuk memberikan pertolongan dan juga berkat-berkatnya. Jadi dalam hal ini Tuhan itu tidak hanya memberikan sesuatu yang baik anak-anak. Artinya bukan jelek gitu. Enggak. Jadi dalam hal ini Tuhan pasti akan memberikan suatu masalah dalam kehidupan kita tidak selalu mulus. Artinya perjalanan hidup kita di dunia ini tidak selalu mulus. Pasti ada hal-hal yang menjadi pergumulan kita. Hal-hal yang atau masalah-masalah yang harus kita lewati dalam hal ini. Waktu Tuhan juga ada yang seperti itu. Waktu Tuhan itu ada yang memberikan masalah. Dan ada juga memberikan pertolongan dan juga berkat-berkatnya kepada kita. Jika saat ini kita sedang berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan. Tetapi doa kita sepertinya belum dijawab-jawab oleh Tuhan. Mungkin kalian pernah berpikir seperti itu. Setiap kali kalian berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Tuhan aku minta ini, Tuhan aku minta itu. Tetapi kok Tuhan belum kasih-kasih ya. Sudah sekian lama berkali-kali kalian minta kepada Tuhan. Tetapi Tuhan kok tidak kasih-kasih. Mungkin di antara kita itu ada yang pernah seperti itu. Meminta sesuatu kepada Tuhan. Tapi belum ditanggapin oleh Tuhan. Mungkin saja memang karena apa yang kita minta tersebut belum waktunya kita terima. Ketika waktu Tuhan sudah tepat, maka kita akan menerima apa yang kita minta. Jika kita tidak menjadi lemah. Jadi dalam hal ini kita tidak boleh berputus asa. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Apa yang kita inginkan, apa yang Tuhan inginkan untuk kalian, itu pasti Tuhan akan berikan tepat pada waktunya. Tinggal di sini kita sebagai manusia harus bersabar dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan semuanya untuk kita. Oke, baik anak-anak itu yang bisa Misina sampaikan pada pagi hari ini. Semoga renungan kita pagi ini bermanfaat buat kita semuanya, buat mis, buat kalian juga semuanya. Oke, baik terima kasih. Misina minta tolong salah satu pimpin kita dalam doa yang hari ini hadir. Oke, Aldon tadi sudah. Ethan bisa bantu Misina dalam doa? Pagi Ethan. Hai Ethan. Wah Ethan belum ini ya. Halo Ethan, bisa dengar suaranya Miss? Oke, kalau enggak oke, si J bisa bantu dalam doa si J, Christopher? Pagi si J. Wah, ini gimana nih ya anak-anak? Kalian mendengarkan apa yang sudah? Pagi Mis. Oke, thank you si J. Si J dari mana kok baru merespons? Misina. Nambil air minum tadi Mis. Oh, berarti tadi mendengarkan enggak firman Tuhan tadi? Dengar sih, kan ambil bawa A. Tambil bawa HP. Oh gitu. Tentang apa ya si J, boleh Misina tanya? Kira-kira tadi Misina bicara tentang apa? Ayo. Kira-kira tadi Misina bicara tentang apa? Kalau mendengarkan berarti ini dong ya, tahu dong ya sedikit aja. Si J. Halo si J. Ya. Tentang apa tadi? Misina bicara tentang apa? Dari pengkotbah 3 ayat 11 sampai dengan 13 tadi intinya tentang apa? Sedikit saja yang si J dengar tadi. Apa Mis, ayat apa tadi? Ayat pengkotbah 3 ayat 11 sampai dengan 13 yang sudah Misina share tadi, yang sudah dibacakan oleh Aldon tadi itu bicara tentang apa? Halo si J. Nah, berarti tadi enggak mendengarkan ya? Oke, ya untuk teman-teman yang lain juga mohon pada saat firman itu tolong kalian benar-benar mendengarkan apa yang sudah disampaikan tadi. Supaya bisa kalian praktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, bisa dipahami ya? Dan pun kalau kalian mendengarkan firman Tuhan juga kalau bisa jangan melakukan yang lain-lain. Jadi fokus dengan rendungan kita, dengan firman Tuhan. Oke, si J bisa dengar Misina? Oke, jangan diulangi lagi ya. Si J? Halo si J. Oke, kalau gitu Misina minta tolong kita tutup dengan doa untuk rendungan kita pagi ini. Anta bisa bantu Misina? Silahkan Anta. Dengan marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih nanti sepuluhmu ke Darni Tuhan. Kami sudah membaca firmanmu Tuhan. Tuhan berkati Tuhan supaya nanti kami dapat proaktifitas yang baik dan dapat mengerti dengan baik apa yang diajarkan guru-guru Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, baik. Terima kasih Anta, terima kasih anak-anak. Silahkan yang mau ke toilet mungkin atau mempersiapkan untuk pembelajaran, Misina persilahkan. Selamat belajar ya untuk hari ini. Semoga Tuhan Yesus berkati. Oke, terima kasih. Terima kasih. All right. Good morning, everyone. Can you hear my voice, please? Would you please? Yes. Yeah. Thank you, Ben. Very good to see you now. Everybody, would you please give me your reactions, your sign, your thumb up, so that I can see that all of you are around. Thank you, Axan, Tirsa, Aurel, and what about the others? Sidney, Yed, Anta, and Evan, Josephine. I hope your audio system is okay now. Thank you, everyone. So I'd like to see the chat screen here. All right, Ethan, that's good, and you are here with us. Now, class, it is Thursday again, November the 12th, 2020, right? All right, so this is Pride, students of 9A, so for the first sessions I'm going to teach you the English Kurnas, so I'd like to remind you about three things. But first of all, I'd like to welcome all of you, because you are home. Welcome home from Texas, United States, okay? So you had a very wonderful trip in America, and you learn a lot about the rides, about the roller coasters, and most of all, you learn about physics, mathematics, and other subjects, CLIL content, and language integrated learning. That's great. So what do you think? Was it a very exciting experience? I think so. Yeah, I could judge from, I could conclude from the chat or the question and answer that you had with Mr. Chimi. That's great. That's great. You talk a lot about, you ask a lot about songs, about a movie perhaps, about sports, about anime, and whatever. That sounds very interesting. Okay, class, and that was the first thing I greeted you. So the second thing is that I'd like to remind you of the PAS that will be conducted by the end of this month, penilaian akhir semester. So I'd like to tell you the materials actually cover three KD, Kompetensi Dasar, and that means chapter one, two, three, four, five, and six. So that was the first term. It is written in your book. Yeah, yeah. Your book. The Bright English for Brighter 9A students. So chapter one, chapter two, no problem. And chapter three about the language of label. And chapter four is procedural text. Yes, it is not new for you. So I guess chapter five and six are easy for you too. That is progressive tenses, which include present continuous tense, past continuous tense, and also future continuous tense, which actually we already studied in grade seven or grade six when you had your story central book. Now, chapter six deals with the present perfect tense. Have you done your homework? So it is not new either. Then today would like to end chapter three. I think we can start chapter four. And chapter three for the project on labels. I think we can do it at the end of the sessions if time allows. That's why, because we are going to have a kind of discussion and break out rooms. And you can go and use the discussion board in Padlet application, right? So today, I just want to have an interaction with Sidney. Hi, Sid. Are you okay? And can you turn on your audio system? Hello? Yes, I just want to say hi. And what do you think our last meeting, our last session? What did we do last two weeks, if I'm not mistaken? Did we do all the label exercises? But of course, I left some of the activities at home for your own study, because they are not very difficult. So what was the material that we talked about? You said, remember, what did we discuss last week, last two weeks? Well, at least what activity? Now, what about activity six? Did we do that? Yes, of course. There were 18 numbers, right? So, thank you, by the way, Sidney. I'd like to share my screen for your information. Oh, here you are. Share screen. E1, and then I'd like to share procedural tags. Yeah. Here you are. I hope that's pretty clear. Yeah. And I also include the chat box here. Excuse me. Topic procedural tags, grade nine, semester one. So, I think we talk about that in grade seven or six. So, the learning objective is identifying the function of procedural tags before we do the warming up. But this is what the outline that we would like to go through and mention the main components of procedural tags. That is grammatically, it is called the generic structure. And then reviewing our prior knowledge or the prior knowledge for the topic, what you should know before you study procedural tags. Right? So, that is easy. So, first of all, let's do this. Here you are. And maybe we can, we can, we can do this for the slide. Here you are. So, we, as a woman, we can go to the learningapps.org. So, you can use this link. All right. I'd like to stop share for a little while. And I'd like to type here to everyone. Everyone in a meeting. Here you are. The, um, the bit.ly slash, say, um, the procedural brainstorming. Procedure. Reinstorm. Procedure brainstorm. Okay. Here you are. And I'd like to share screen. So, let's do this. Okay. Let's say your name is of the everyone. You can, you can, you can do this one. Oh, for example, your name is, I'd like to ask, invite one of you. What about you? Tirsa. Can you do this? Tirsa. Tirsa. Let's say Tirsa. Tirsa. You like Ping. Okay. And then we log in. Here you are. Oh my. What's wrong with this one? Oh, it doesn't work quite all right. All right. I'll stop sharing. Go to this one. Wait, wait, wait a minute. It is not this one. Let's try this one. Piddley slash the procedure order. Procedure. 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 Order. Yes. To everyone. Procedure order here. So this is the activity that we can use to start the meeting for the procedural tax. So I'd like to share here. Share. Here you are. Share screen. And let's say this one. Okay. This one. Share. Okay. Now the task is put the sentences in the correct sequence order. Okay. Yeah. So I'd like to. Yes, of course, chat and chat here. Can you chat? I can share remote control. Oh yes, Tirsa. You already are logged in. So let me ask Anta. Anta. Where are you? Anta. Anta. Joseph. I gave the mouse, the cursor to you. Can you practice this one? Okay. Now Anta. Yes, Anta. Anta. Can you see this? Can you use your, can you use, gunakan mouse-nya, Anta? Sudah saya kasihkan. Anta. So you use this mouse. Yeah. Try. Diurutkan yang mana. Diurutkan yang mana dulu. Pertama-tama, yang mana ini. Sorry, sorry. Saya bawa ke sini dulu ya. Nah, silahkan. Yang mana dulu. Halo, Anta. Anta, can you hear me? Can you use the mouse? Alright, ma'am. Here you are. Wait, wait. 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 Remote control is Anta. Yeah, Anta. Alright, Anta. Hello, Anta. What is the first? I'll give you an example of this one. First, put it here. Ah. And what is the second? First, put butter or oil in a pan. That is number one. First. And then, what would you like to do after that? Hello, everyone. Hi, Anta. Hi, Anta. Can you do this? Anta, I think I'll ask, what do you think? A, uh, Jesse? Can you do this, Jesse? Hi, Jesse. I give the cursor, the mouse to you. Can you take over? No. So, let's try this one. The girl. Ehfan. 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 Hi, Ehfan. Can you continue? What is the second step? Can you use your mouse? I've already shared my mouse. Yeah, that's it. I see the mouse moving. Squeak, squeak. Yes. What is the second? The first. Yeah. Turn on the stove. That's great. And what is the third? The third. What do you think? All right. Yeah, that's it. I will reiterate it. Finally. Are you sure? Finally. Hmm. Finally, it's over there. Oh, you are clever. Now, what is that? After that, sprinkle salt and pepper on the egg. And then, what is? What is? Well, that is, what do you think? This is the way or the procedure, the steps that you, you take to make a scrambled eggs or perhaps, what is it, goreng telur. First, put butter on oil in a pan. That makes sense. And then, turn on the stove. Yes, of course. Next, crack the egg. Crack and put it in the pan. That is step number three. Hmm. Hmm. What do you think? Step four and five. Have fun. Step four and five. Oh, yeah. I think that's better, right? So, after everything, after you cook, you fry the egg, turn over the egg, then you sprinkle salt and pepper on the egg. Finally, remove the egg from the pan. So, these steps are called procedures, right? So, this is what we are going to talk about. Actually, I'd like to share the other activity, but it seems it doesn't work well, but you still can do it at home, yeah? I will tell, I've already shared it to you now. Stop share. Okay. Stop share. Now, let's return to our screen. So, that's it. Here you are. Okay. Share screen. I think we can do this. Yes. Oh, and so the first, you can do it at home after this because it doesn't work here. You can do it yourself by going to this link, right? So, the application that I use is learningapps.org in case you want to play by yourself to make yes. Any questions so far? No. Yeah. So, let's go to the next slide. When do we use procedural text? That is a common question. Remember, this is still page 42, 43, and so. There are a lot of activities, but I'd like to give you the introductions. That is, when we write instructions for a process, so we use procedure, right? First, satu, begini, dua, begitu, langkah ketiga. So, that is writing instruction for a process. Or, you want to write the recipe, yeah, membuat resep masakan, ya, menulis resep. So, that's it. Pertama-tama, just like what we did just now, that was very simple, menggoreng telur, ya. And I'll tell you the truth that I don't fry egg well, ya. And then, secondly, you want to record a scientific investigation. So, just like a procedure in doing something. Pertama, apa yang dilakukan. Kedua, selanjutnya apa, ya. That is recording a scientific investigation, investigasi ilmiah. Ya. If you like to watch the CSI movie on TV, ya, so you will know the procedure is very complicated. Step-by-step procedure, how they investigate a murder, for example, ya. And then, create rules. This is what we are actually, what we would like to practice. If you go to our cool club, if I'm not mistaken, I shared it with create aid, but we can also do that with create rules, ya. If you want to have a kind of community, say, pencinta game, I have that one, I'll show you later. For example, KPK. Our komunitas is not KPK in another way, that is komunitas penggemar kopi. So, we set up rules. Pertama-tama, apa, keanggotaannya bagaimana. So, that is create rules. In the classroom, you have rules also. Your homeroom teacher asks you to wear uniform, to pay more attention during renungan pagi. I heard that. So, that is actually our obligation. Then, we give a set of directions. Direction. Pertunjuk, ya. What should we do? Don't worry. I'd like to tell you this material, learning material, has been posted in our learning system, our Moodle learning system. You can, once again, look at this one. So, what are the main components of residual tax? I hope that is pretty clear. Surely, first of all, we have to know our goal. The goal of something. In everything you do, you need to know the purpose. Just now, I share about learning objectives. If we start, we want to study procedural tax. Actually, what we are going to achieve. So, kita akan memasak atau menggoreng telur. That is actually the goal. And then, you find the resources. Resources, bahan-bahannya apa, ya. Apa yang diperlukan. And then, steps. Steps. Satu, dua, tiga, ya. I will tell you later. That is words of sequence. You already learned it. I also have a look at the, your book. Keystone book. My details. Steps. And then, conclusion. Conclusion. So, for example, just now, ketika kita selesai, ketika kita selesai menggoreng telur, bagaimana rasanya, bagaimana bentuknya, apakah sudah sesuai dengan stepnya, apa kekurangannya. So, that is the kind of reflection and conclusion, okay. So, this is actually a summary of the four components of the procedures. First, yeah. First is the goal. In the goal, it deals with the questions, what are you going to do? Just like you are making something, you know, handicraft, or what else, or you want to make a video clip, for example. What is the goal, the purpose? And then come the resources, what you need. What do you need? So, the question, what do you need? You want to fry egg? Of course, you need egg, pan, oil, whatever is needed, right? That is the resource. Resources. And then the third are the steps. Steps. What is the question in the steps section? This is, how will we do that? So, how will you do that? Of course, you will say, first we have to, for example, back to my KPK, komunitas penggemar kopi. Apa yang harus dilakukan first? Well, we have to, first requirement is, the member must be fond of copy of any type, for example, any kind. Harusuka kopi, misalnya. And then, last is the, what we should remember, the conclusion. The conclusion, question, have you done it well? Have you done it well? Have you cooked the egg cup properly? And it will make a delicious scrambled egg or sunny side up? Yeah, that is the conclusion. If there's something, wow, that is too salty, then you can reflect, we maybe, we sprinkle the salt too much. Yeah, that's it. And then next, I tell you, I've said something about the prior knowledge. Pengetahuan yang harus kita ketahui sebelumnya, for writing a procedural text, that is the three kompetensi awal, prasyarat. So, we have to know imperatives. Imperatives, kalimat perintah. Imperative itself means something which is essential, important to do. It expresses a command. It is an imperative sentence that gives an order, yang memberikan perintah. Di dalam step-stepnya kan ada yang pertama, harus melakukan ini, melakukan itu. So, just like kalimat perintah, give me that book. Clean your room. Do your homework. Take the dog, take the dog for a walk please. Come and visit us when you're in town. So, you will always remember that in the imperatives, we always use the infinitive. Kata kerja yang pertama. Kalau negative imperative, that is prohibition, larangan, don't give me that book. I want another book, for example. Don't. Tetap menggunakan kata kerja yang pertama. That is the first prior knowledge that we need to know. And secondly, it is about words of sequence. I believe that you have already been familiar with this. Words of sequence, kata yang menunjukkan urutan sesuatu kristiwa ya. Words that help us understand the orders or events. Membantu kita understand urutan suatu kejadian. Signal words that help us identify the next event in a story. Jadi, next event ditandai dengan kata apa. Contoh-contohnya. Examples of sequence words are first. Then, after that, finally, remember F1? Finally, usually comes in the last step, right? Finally. So, these are the prior knowledge that you require before you write a procedural text. Now, what next? Language feature of procedural text. This is always a summary. So, first of all, you use simple present tense that is infinitive, right? Because you deal with imperative. Secondly, using action verbs like make, take, cook, fry, right? Give something or put some oil or whatever. So, using action verbs. Kata kerja tindakan. And thirdly, using adverbs of time, place of manner. First, open the bottle carefully, for example. That is the adverb of manner, right? Open infinitive. You can also use adverbs of place. You can see the examples in your book. And next is command using imperative sentences. Yes, you know that. And last is using temporal conjunction or sequence. That is first word of sequence. Another word, another word, another word, another term for that is temporal conjunction. Okay. Hope it is understandable. And we're giving instructions. For example, first, that is second. And secondly, wash the glasses. Then put the eyes in the glasses. Make sure they have the menu. We are going to watch a movie, I think, later. Because I want you to do something instead of me talking by talking all the time. But I'd like to invite you to get involved in the process of learning. And then the last thing you need to do is finally, so don't worry. You can have a look at this later in your Moodle learning system. Reminding, don't forget to give. So this is negative imperative. Responding to the instructions. And when you get the instructions, the response might be, that seems easy. Of course, okay, sure, no worries, no problem. Then what? Then what do I do? I hope I remember it all. So these expressions can be found and can be heard in the video clip that I'm going to show you later. And what is the words of sequence? We have already learned that it's first, first, late, then, without comma, after that, next, finally, right? So what's it? It was like, oh, yeah, this is actually our task one later, but I'd like to return to our book first before we do this. Task one is watch a video about Tomo, this guy named Tomo, and then observe the instructions, the reminders, and the responses in the dialogue. The title is a tough day. Why is a tough day? Tomo, this is Tomo's first time to help his friend's sister here work in a cafe, in a kind of a restaurant, cafe, and he helped to be a waiter. Okay, so I'd like to, we will watch it later. It is interesting. So let's stop share. I'd like to return it to our book. So let's go to our Bright English. Bright English. We'll go directly to the activity, one of the activities, and then there are a lot of activities. You see, or at least 17 activities, and I don't think that we are going to do it one by one. Why? Because we really have limited time. So I'd like to start as the beginning, and then we will state activity four, five, six, and then we will go directly to activity eight to make it easier. Activity 11 would be listening comprehension. You listen to a procedure, but making a friend's omelette. And let's see. Everyone, I'll type it here. Not only to Tirsa. Yes, Tirsa from Sydney. Wow, that's great, Tirsa. I just, not Tirsa, Sydney. You wrote it in the chat box. That's very good. Yeah? I'm done, mister. Yes, thank you, Tirsa. You are good. And also Sydney. What about the previous one? I've already logged in. Which one? Here you are. You did it, yeah? And I'd like to share to everyone that is about the page of the book, because I'd like everyone to focus on activity three at the moment. So I'd like to share page 43. Is it right? Yes, 43. Activity three. So activity three. I just want to make sure that you are with us. What about you, Giselle? Giselle, are you there? Hi, Giselle. Giselle, are you with us? Yes. Yes, Giselle, would you please read the instruction? Read the instruction of activity three. And then we'll do it together, the questions, the six questions together. So would you please read the instructions? Activity three on page 43, please. Can you use your mic? I hope. Yes. Yes, yeah. Would you please read Adipa? Adipa. Adipa wants to decorate her room. She is trying to make her own scented candles. Here's a tutorial on how to make scented candles that she found on the internet. Read it and answer the question. Thank you, Giselle. That's very good. So Adipa, let's say Adipa, let's say Giselle. Giselle wants to decorate her room. She is trying to make her own scented candle. Here is a tutorial. Here is a tutorial. Oh yeah, one thing that I'd like to confirm. A tutorial is also procedural text, right? If it is a tutorial in oral, then there is a tutorial that you can see on the video. So, bagaimana melakukan ini. Yeah, tutorial. So many tutorials. Bagaimana mengirim tugas di Moodle, for example. That is tutorial too. So, to make scented candles, she found on the internet. Read it and answer the questions. I don't think that we will read it through, but we'll go to number one. Yeah, number one. So, now page 44. If you don't mind, everybody, page 44. Yes, page 44. On the other side, there are six questions. This is just an exercise, a practice. So, do it yourself. Scented candle. You see the goal. You see the goal. And then the resources, the ingredients. And then the steps, the procedures, right? And then the conclusion. Yeah, you can make it by yourself. That is optional, actually. Now, number one. Number one. Number one, I would like, say, a boy. Hi. I think I always remember this guy. Axton. Hi, Axton. Are you with us, Axton? Hi, Axton. Oh, yes. Okay. I like your voice, as I said. Number 44. Would you please read and try to answer number one on page 44? I'm sorry, not number 44, page 44. In which part of the text can you find the goal of the procedure? Number one. Nomor satu, halaman 44. Di bagian mana dari teks itu Anda bisa menemukan tujuan dari procedure? Wow, that is easy, X. What do you think? The goal is he wants to make scented candles. Yes, that is really. First of all, just look at the title. Do it yourself. Scented candle. Scented candle. Candle that smells fragrant. Good. Scented. Di mana? Ya, di judul. First of all, the easiest way you find it, the girl in the title. Tujuannya apa? Jadi disebutkan di dalam judulnya. And also, there might be more explanation or information. Aside from decorating your room, scented candles provide a nice smell that will give you pleasant feelings. So, it seems that adiba and also key cells want to make scented candles. Why? They want to provide a nice smell that will give them pleasant feelings, especially in their rooms, right? Thank you, X. Thank you, X. That's a very good answer. So, in which part? So, that is the first part. The introductory part. In the title, you can say that. Now, number two. In which part of the procedure do you find things you need to make our own scented candles? Wow, that is easy, right? I just want to invite Chefie. Chefie, are you there, Chef? Chef? Hello, Chef? Hello, Chef? Chefie, have you got any problem with your mic? I hope not. Excuse me. Chefie, and what about, say, Ben? Ben, are you ready, Ben, to answer number two? Hello, Ben, Benny. Hi, Ben. Yeah. Di bagian mana tadi prosedur Anda menemukan benda-benda, a thing, so, apa itu namanya, bahan-bahan yang diperlukan. In what part? In which part? Di mana Ben? Di bagian resources, mana dia? Di situ, di bacaan itu, mana? Hello, Ben. Are you still with us? Where are you, Ben? Benny. So, what in this picture? It looks like, what is it? The picture? What picture is it? That is a kind of program on TV. I forget it. What is the name? The name of that character? All right, Ben. Ben, now you still need time to think. I'd like to invite Abel. Hi, Abel. Abel. Hello, Abel. Are you there, Abel? Come on. We'd like to finish, and after that we watch video clip. Would you please answer number two? Di bagian mana? In which part of the procedure do you find things you need to make your own scented candle? Number two. Jadi kita lihat di halaman 43 lagi. Di bagian mana? Di bagian subjudul mana? Yes. Hi, Abel. Ingredients. Ingredients. That is easy. Yes, thank you so much, Abel. So, ingredients, bahan-bahan. What is it? Ingredients bahasa dapur. Bahannya apa? Bumbunya apa? So, you need candle wicks, candle wicks, mason jars, a double boiler, sticks, a pencil, and silver tape. Whoa. Those are things, the things that you need to do to make scented candles. So, that was the answer to number two. So, this is a bit more difficult, but still you can find in the steps. Number three. What do you need the sticks for? Ah, Joe Fana. You there, Joe? Hello, Joe. Where are you? Okay, Joe. Joe, would you please participate? Number three, Joe? Use the sticks to hold up the wick. Yeah, thank you so much. That's a smart answer. Use the sticks to hold up the wick. The wick? What is the wick? Sumbu, ya? Is it sumu? Wick. So, the sticks are used to hold up the wick so that the wick will not fall down like that, ya? And then, number four, it is a bit more or even more difficult. What do you think, number four? Why do you think you need to crush the candle wax into little pieces? Well, you need to think. So, in making candle, scented candle, you need to crush, ya? What do you call the term? Menghancurkan, melembutkan candle wax, ya? So, the question is why? Number four, who can answer this? Like, Tirsa, Tirsa, can you participate, Tirsa? Why do you think? Why do you think you need to crush the candle wax into little pieces, ya? Kok perlu dihancurkan di crush candle wax-nya kalau kita lihat in the steps? Why do you think so? Let's try to find, say, steps number five. Step number five, halaman 43. Crush some candle wax into little pieces. Whoa, crush. And then, the question is why? Kok perlu di crush? Crush. Dilindas, dihelembutkan, dihancurkan, that is crush. What do you think, Tirsa? Hai, Tirsa, are you with us? Just give me your reaction. Okay, sign that you are around. Oh, yes, Tirsa, I don't really know. Okay, thank you. That is an honest answer. But, maybe we can have the idea from step number nine. Step number nine, step number nine, let's say, oh, are you? Oh, no, are you? It's not here. Are you? Jesse? Jesse, is your mic okay? Let's try. Jesse, Jesse. Jesse, would you please read step number nine, if you can? Can you, can you turn on your mic, please? Oh, is it still out of order? Hi, Jess? Hello, Jill? Hi, Jess? I heard the cling, twing, twing, like that. It seems that you are trying to connect the audio system. Can you make it? Hello? Jess? Oh, it seems difficult. Okay. Now, what about, say, let's say, JD, are you there? Hi, Jed. The last Jedi. Hi, Jed. Jeddy, are you there? You know, two days ago, I met your mom and dad. Hi, Jeddy. Jeddy, are you there? Okay, Jeddy. Okay, Jeddy. Jeddy, bisa, bisa activate your microphone? Can you, can you? Have you, have you got any problem with the audio system? So, if, if you can, you can use your mic, please read step number nine. Step number nine. Step number nine. Those two difficulties, I think, who has no problem with the mic? I think I just asked Evan. Evan, Evan, hello, Evan. I need your help. Evan, are you there? Yes, mister. Yeah, Evan, would you please read number nine, number nine, step number nine, halaman batika. Put your wax into the top pan to melt it? Well, I think the key word to me is melt, melt. If you try to melt something which is in tiny little pieces, wouldn't it be easier? I think so, right? So, that may be, that may be, this, that is the appropriate answer to number four, yeah? Number four, yeah? Why do you think you need to crush the candle wax into little pieces? So, if you try to melt something which is bigger, so in, in big pieces, in big pieces, of course, it might be difficult and it takes a longer time, right? I think it makes sense, right? So, you try to find it out, the word that you can read between the lines, that is an expression, even if it is not stated clearly, you can try to figure it out, right? So, let's go on. We don't know, we don't want to spend more time on that, then we'll check it. Number five, why should we gradually cool the mixture when solidifying it? So, the word solidify comes from the root solid, solidify, liquefy, make it liquid, right? Solid, that is pembelajari bentuk kata. Nah, why should we gradually cool the mixture when solidifying it? Who wants to try to answer number five? I'm sorry, Jetty, your mic is broken, no problem. Number lima, why should we gradually cool the mixture when solidifying it? So, what about you, Anta? Can you answer number five, Anta? Halo, Anta? Wow, initial, yeah, 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 yeah. It took me some time to learn how to change it into letters like nama-nama, ya. Anta, tolong jawab nomor lima, Anta? So, we still have a lot of things to do, come on. Oh, ayo. Nomor lima, ayo. Mengapa kita perlu pelan-pelan mendinginkan mixture-nya kalau kita ingin memadatkannya? Well, it's easy. What is the last steps there? To avoid cracks? Wow, you are very keen on that. So, thank you, Anta. Those are the keywords. Avoid cracks might be a good answer. To the question number five. Thank you. Surely you don't want to make cracks. So, that's why you allow gradual cooling, gradual cooling. So, last number. Last number is very easy. That is reflections, just like the conclusion that we talked about just now in my slide. That is number six. Number six. Hi, Sydney. Hi, Sydney. Yeah, I think you'd better answer number six. What is your conclusion? Do you think the procedure is easy to follow? The conclusion, right? It should be the sound. Nomor enam. Yes, it is easy. Why? Because it's in order and detail. Yeah, thank you. That's a good answer. So, it is detail. It is in order. First, you do this. Second, next. So, if you try to understand and read it slowly, read the instructions, I think you can make scented candles, right? Later, we can do business on that. Oh, scented candles, good business for export, for example. Thank you. So, everyone, that is activity three. I believe that that can represent the other activities. Yeah, how to operate a rice cooker, the manual, and also let's make a pancake, activity six, activity five, six on the next page. More or less the same, activity seven. That is filling out the blanks, the line. If you're supposed to do this, oh, yeah, maybe I need, I need, just formality, nilai, nilai, what is it, nilai bai es saja, ya? Yeah, let's say activity seven. Let's do it, activity seven. So, everyone, what time is it now? Wait a minute. Oh, my goodness. We only have nine minutes. Oh, yeah. Well, let's finish it. Activity eight, activity nine. So, we skip it, activity seven. If you don't mind, you can do it at home, and we'll check it later. Oh, and then I need to collect some mark, just for formality, penilaian gelas. Kita harus ada in every chapter. Now, karena we only have nine minutes. Is it nine minutes? Well, nine minutes only. So, activity eight and nine. All right, class, let's open page, say, page 49. 49. Okay, 49. I'll share with you. Well, actually, I'd like to go to the discussion board, just like making label that I promised last two weeks. Nah, halaman 49, tapi kita selesaikan dulu ya. Selesaikan dulu chapter, chapter four ini. I think there are not, there is no problem. I think there is no problem. Procedure sudah tahu sekarang activity eight and nine. Activity nine, just give me sign. Ifana, are you there? Ifana, just give me your thumb up, please. Come on. Ifana, Jane. I want you to interact. Hello, are you there? Ifana. And Aldon, would you please give me sign. Now I know you are. Okay, Monica. Mon. Okay, Mon. Monica, let's say, open activity eight. Percuse you to use action verbs, match the verb in A with the meaning in B. In B, easy. Let's do it quickly. Number one. Put on, cocoknya dengan apa. All right, Mon. Hello, Mon. Are you there, Monica? Nope. Okay, let's say, Tirsa again. Tirsa, are you with us? Tirsa? Still with us? Oh, maybe you need time to do this? Okay, so. Wait a minute, what time is it now? Oh, my goodness. Six minutes. Six minutes. What do you think we use this six minutes to watch a video clip? Is it okay? Just give me sign if you agree. And then you can do it activity eight and nine. Yeah? What do you think? Hi, Giselle. What do you think? Yes. All right, Tirsa. Yeah, okay. Okay. Yeah, thank you. That is encouraging. I'd like to share screen. Where is it? Oh, share screen. Where are? Here you are. Here you are. Sound and screen. Okay. Share. All right. Share. And then we can go on to next slide. All right. Here you are. 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 Wait a minute. Wait a minute. Something to do with this. Time is up. We have already watched the video. I hope you like that. And don't forget to do all the activities. Activities seven and eight and nine of your bright books for us to check next week. And also the questions about the video. which you can find it in the Moodle Learning System. Right? Okay. Class. Now, let me see. Whoa. That is 8.59. So, I think I'd better end the meeting today. I hope you like the sessions. And I try to provide you some activities and hope you like it. So, would you please, if you can, would you please activate your video? I just want to see your faces after some time. It's been a long time. I haven't seen you. One, two, three. Whoa. Thank you, Desire. You have a nice long hair. What about Savvy, Joe? Can you, can you activate, activate your video? No? Hello? Oh, right. No video? Okay, Giselle. Good. Good. You have a very cozy room. Abel. Yes. And the others, perhaps. And what about Evan, Ekstern, Sydney? Where are you? Aldon and Jane, Monica, Aurel. Whoa. Seems that you have a problem with your video. Okay. Thank you so much, everyone. Hi, Sydney. Good to see you. And don't forget, stay healthy and see you next week. And I'm off now. Thank you, everyone. Bye-bye. Have a nice day. Okay, bisa dengar ya? Okay, ini 21. Berarti semua hadir. Okay. Ya. Okay, sebelum kita mulai, Mista akan berdoa buat kita. Dan kita akan lanjut untuk metirihan ini. Kita berdoa. Terima kasih, Tuhan Yesus, buat hari ini yang kau menyertai kami. Sekarang kami akan membelajar perkarya Tuhan. Karena Tuhan menyertai kami, Tuhan Yesus. Sehingga apa yang kami pelajari, boleh menjadi pedoman dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Ini doa yang harapan kami. Dalam nama Yesus, kemurah. Haleluya. Amen. Oke, sebelum kita mulai untuk metiri hari ini, Mr. mau cross-check untuk LKS yang minggu kemarin itu ada yang belum menyelesaikannya. Oke, Mr. share screen supaya kalian lihat siapa yang belum menyelesaikan tugas-tugas kemarin. Oke, kita lihat 9A. Oke. Oke, 9A itu yang belum menyelesaikan adalah. Oke, yang pertama ada Aldon. Aldon bisa dengar suara, Mr.? Ada Aldon belum mengirimkan LKS-nya? Silahkan selesaikan hari ini. Terus yang berikut ada Kristabel, Tiffany ada? Kristabel bisa dengar suara, Mr.? Tiffany? Bisa aktifkan mic? Bisa, Mr. Oke, kamu belum menyelesaikan tugas ya yang LKS kemarin? Kamu belum kirim? Yang mana, Mr.? LKS yang minggu kemarin, yang batasnya kumpul adalah tanggal 11. Berarti minggu lalu kamu nggak masuk ya? Nggak tahu, Mr. Oke. Berarti minggu lalu usermu aja yang masuk, kamu nggak perhatikan berarti. Karena tugas LKS ini, Mr. udah berikan di model minggu lalu. Terus, kemungkinan yang kedua, ini kemungkinan Mr. ya, kamu nggak buka modelnya. Oke, jadi kamu nggak tahu kalau ada tugas. Nah, karena minggu lalu Mr. udah umumkan, udah suruh kerjakan minggu lalu yang belum selesai batas tanggal 11. Terakhir kamu juga belum kumpul. Oke, silahkan selesaikan hari ini dan kirim hari ini. Oke, Tiffany. Bisa dipahami? Kalau kurang mengerti, kamu boleh tanya ke Mr. Yang berikut ada Excel. Saya mau nanya bentar, Mr. ya. Oke, ini siapa nih? Benny. Oke, Benny. Kenapa Benny? Itu kan ditulisannya apa? Draft? Draft? Apa itu? Coba di ke atas dulu. Draft belum dikumpulkan, maksudnya gimana tuh Mr.? Oke, ini ada kesalahan sistem membaca. Ini udah masuk kok Benny punyamu? Oke, kasih Mr. Oke, ini punyamu udah masuk. Oke, ini Mr. udah bisa download nih. Oke. Jadi untuk Benny udah masuk, terus... Ini modelnya lockout-lockout sendiri ini. Oh, lockout-lockout sendiri. Alah, ini gimana mau cek nih? Lockout. Ah, lockout. Ada lockout. Sama Mr. saya juga ulang. Lockout terus ya? Sama Mr. saya juga. Lockout juga ini ya. Kita perang lockout nih. Ini gimana model ini nih? Lockout gimana mau cek nih? Oke. Ini ternyata udah terbuka ini. Ada lagi siapa nih? Ada Kestoper Excel, Ethan Saputra. Ada Eldon, si Regar. Ada Ivan, ah Ivana. Ini Ivana ini, ah gimana nih? Ivana belum juga. Terus ada siapa lagi? Setelah Ivana. Ada JD belum? Ada Jesslyn. Oh, ini ada kakak Jesslyn sama Jacqueline. Ini belum kumpul juga nih. Ada Joshua Mauliki. Oh, Joshua sama Michael juga ini belum kumpul. Terus yang berikut ada Aurelia. Dan yang terakhir ada... Oke, berarti yang lain sudah ya. Oke, itu ya yang belum selesai. Silahkan kalian menyelesaikan hari ini. Dan kirim ke Mister. Saya mau nanya. Tugas yang Mister kasih itu yang tabel. Itu saya udah kirim tapi gak bisa. Oke, kamu sekarang coba buka lagi. Ini karena mungkin aksesnya itu pas kemarin lagi perbaikan waktu kamu kirim. Yang kemarin tuh Mister pas bilang tuh kemarin terhasil tugas. Saya udah selesai, udah saya kirim gak bisa. Besoknya saya coba lagi gak bisa. Oke, coba kamu cek lagi. Kamu coba buka hari ini ya. Kalau misalnya kamu gak bisa, kamu kontak Mister. Udah Mister, gak dikontak Mister. Oke, kamu tulis nomor Mister sekarang. Udah Mister, udah dari Miss Vina udah ngasih tau Mister. Kontaknya Mister. Tapi kamu gak telpon saya. Excel gak telpon saya. Buat, maksudnya biar saya arahkan masalahnya dimana. Miss Vina kan udah kasih nomor kontak Mister. Jadi, tapi Excel kamu gak kontak saya. Udah. Nomormu yang mana? Kamu ngechat atau telpon? Chat. Kawat tugasnya juga udah misalnya. Soalnya Excel disini gak ada pernah record chat saya ya. Kalau misalnya ngechat, pasti saya tersimpan chatnya untuk yang. Oke. Nanti selesai ini, kamu silahkan kontak Mister akan arahkan kamu untuk kirim. Oke Excel ya. Oke Mister. Biar Mister tau kesulitannya dimana. Supaya Mister bisa arahkan kalian. Selain itu ada lagi masalah yang lain? Silahkan. Kalau misalnya ada kesulitan atau misalnya memang gak mau kerja tugasnya. Jujur aja sama Mister. Supaya jangan ada yang tersakiti antara kita. Kalau memang, ah Mister saya gak mau kerja tugas, ah gitu tugas Mister terlalu sulit atau memang gak apa, ya omong aja gitu jelas gitu. Supaya Mister jangan terkater kayak tidak-tidak sama kalian. Kalau memang gak mau, oke. Mister kan tau, oh anak ini dia gak mau kerja tugas gitu. Atau anak ini gak mau ngikutin pelajaran Mister, it's okay. Eh, kan bagus kayak gitu. Jujur-jujur aja. Oke, bisa dipahami? Yang belum kerja tugas tadi? Terlebih siapa nih? Saya harus panggil Ivana. Ivana Jen bisa dengar suara Mister? Ivana? Jangan sampai akunnya aja yang login tapi orangnya gak ada. Ivana bisa dengar suara Mister? Kamu bisa aktifkan mic dan berikan alasan ke Mister kenapa kamu gak kerja tugas. Ivana? Oh ini mungkin usernya aja yang masuk ya, oke. Oke, ternyata Ivana gak ada di kelas ini ya. Oke, Ivana bisa dengar suara Mister? Oke. Satu kali lagi Mister panggil. Mister akan closing. Oh, Ivana ternyata gak bisa aktifin suara ya. Oke, dia nge-chat. Oke. Nah, Ivana ini cetatan buat kamu. Ini maksudnya biar, kalau kamu punya kesulitan silahkan kontak Mister. Nomor Mister ada di kamu. Silahkan kamu kontak apapun kesulitanmu. Masalah pekerjaan sekolah dengan pelajaran Mister. Kamu silahkan kontak. Kontak Mister ke, kontak wali kelas. Bisa kasih bantuan ke kamu. Oke, bisa kasih pandangan ke kamu. Bisa kasih solusi ke kamu. Oke. Kalau kamu diam. Kalau kamu gak info apa-apa. Missmu, Mistermu. Ini gak punya ilmu gaib. Bisa tahu apa yang menjadi kendala kamu. Oke. Nah, jadi kamu harus nge-chat. Harus informasiin kendalammu. Entah masalah teknis atau masalah apa. Kamu gak kerja tugas. Gak kirimin tugas. Oke, kamu bisa. Atau diskusi ke teman-temanmu. Boleh. Supaya kamu diberikan solusi. Kalau kamu dia, Mister itu gak tahu. Oke. Kamu masih banyak tugas yang kamu gak selesain. Mister gak tega harus kasih nol tugasmu. Dan Mister udah kontak kamu beberapa kali. Info ke wali kelasmu. Yang awalnya Mister gak jadi marah. Jadi marah seperti ini. Oke, Ivana. Kamu bisa pahami ya. Kalau apapun kesilitanmu. Jangan sungkan-sungkan untuk kontak Mister. Mister siap. 24 jam saat tidak tidur. Tapi kalau tidur berarti gak balas chat. Jadi, untuk bisa bantu kamu. Menyelesaikan masalahmu seperti apa. Oke. Oke, minta maaf, Ivana. Mister harus omong untuk hal ini. Ini bukan kebaikan Mister. Tapi kebaikan kamu. Bisa membantu. Buat kamu ya. Oke. Untuk yang lain. Bisa dimengerti ya. Yang tidak menyelesaikan tugas. Silakan kontak Mister. Bisa kasih solusi. Kalau memang gak mau kerja tugas. Omong ke Mister. Mister, saya gak mau kerja tugas. Oke. Mister hargain pendapatmu. Kamu gak kerja tugas. Mungkin punya alasan tertentu. Dan kamu harus jelasin ke alasannya ke Mister. Supaya meyakinkan kamu gak mau kerja tugas. Oke. Itu ya. Silakan kalau misalnya modelnya normal kembali. Tidak lock out, lock out. Silakan langsung kirim. Selesaikan. Mister akan tunggu. Hari ini harus selesai. Oke. Kalau tidak selesai hari ini. Minta maaf. Jangan salahkan Mister. Jika memberikan yang terbaik buat kalian. Oke. Bisa dipahami ya. Bisa angkat jempol. Jempol tangan. Bukan jempol kaki. Oke. Thank you Tiffany ya. Oke. Aurelia yang belum. Ipan. Jadi-jadi mana jadi nih. Mister harus. Oke jadi. Oke thank you. Karena jadi udah kasih reaksin. Mister tahu. Tunggu kamu harus kirim hari ini. Oke. Untuk cross-check tugas. Cukup. Di sini. Kalau ada ingat. Mister ingatkan lagi. Kalau ada kesulitan. Silakan kontak Mister. Oke. Terus kita akan lanjut. Untuk materi hari ini. Supaya cepat. Kita punya waktu kurang lebih. Satu jam lagi ya. Bukan satu jam. 40 menit lagi. Oke. Mister akan lanjut di jenis. Oke. Nah. Kita akan lanjut di. Mister akan selesaikan hari ini. Dua topik. Yaitu. Jenis bahan. Pangan. Sumber daya. Perikanan dan peternakan. Oke. Mister selesaikan. Karena memang kita diburu waktu. Gitu. Oke. Karena. Waktu kita cuma. Sedikit sekali. sehingga kita butuh percepatan. Begitu. Oke. Kita lanjut. Nah. Untuk hari ini kita akan baca tentang jenis dan bahan pangan sumber daya perikanan dan peternakan. Nah. Ini Mister akan sedikit lebih cepat. Karena pertemuan kita lagi. Dua kali pertemuan lagi. Minggu depan Mister akan selesaikan teknik pengolahan sama kemasan. Minggu berikutnya kita akan ambil penilaian KI 3 sama KI 4 sekalian dalam hari itu. Terus masuk minggu berikut di akhir bulan kita akan ulangan pas. Oke. Atau penilaian akhir semester. Nah. Oke. Kita lanjut ya. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini siswa dapat mengetahui jenis bahan pangan, perikanan, dan peternakan. Jadi kemarin kalian sudah memberikan jenisnya. Terus sekarang kita mengetahui jenis bahan pangannya seperti apa. Oke. Yang pertama itu ada pengertiannya. Nah pengertian perikanan menurut undang-undang perikanan nomor 45 tahun 2009. Perikanan adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan proses pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Nah ini pengertian dari perikanan menurut undang-undang perikanan nomor 45 tahun 2009. Nah ini undang-undang perikanan yang dibuat waktu zaman pemerintahan SBY ini 2009. Oke, secara sederhana pengertian dari perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan atau berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut untuk kegiatan produksi. Nah itu pengertian perikanan. Ini kemungkinan akan keluar di tugas PAS nanti. Silahkan kalian pelajari. Terus yang berikut, untuk jenis-jenis perikanan atau jenis bahan pangan sumber daya perikanan. Yang pertama itu ada ikan. Nah ikan ini tidak asing buat kalian yang asing menjadi pelengkap gisi di rumah tangga kita masing-masing. Nah untuk pengertian dari ikan secara umum adalah anggota vertebrata atau berdarah dingin yang hidup di air dan bernapas menggunakan insang. Nah ikan dapat ditemukan di berbagai ekosistem. Ada perikanan tawar, tawar, payau, dan laut. Oke, nah untuk berdarah dingin nanti kalian bisa pelajari di mata pelajaran IPA. Apa sih pengertian ikan berdarah dingin? Atau misalnya hewan berdarah dingin itu seperti apa sih? Oke, itu ya. Itu untuk ikan. Terus yang berikut pembagian ikan. Nah ikan itu dibagi menjadi tiga kelompok sesuai dengan habitatnya atau tempat hidupnya. Nah yang pertama itu adalah ikan perairan tawar. Nah secara pengertiannya itu adalah ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar seperti sungai dan danau. Dengan tingkat salinitas rendah. Nah apa itu salinitas? Ada yang tahu? Oke. Nah salinitas adalah tingkat konsentrasi kadar garam di dalam air. Nah ini mungkin di pelajaran IPA kalian pernah dengar istilah salinitas. Nah salinitas itu adalah tingkat konsentrasi kadar garam di dalam air. Nah otomatis kalau air tawar itu memiliki tingkat konsentrasi kadar garam yang rendah dibandingkan dengan air laut. Oke, terus untuk contohnya itu ada beberapa ikan yang bisa dibudidayakan di air tawar. Itu ikan lele, ikan mas, dan ikan bawal. Ikan bawal ini sejenis gambus gitu ya modelnya. Oke gambarnya kurang lebih seperti ini, ikan lele seperti ini. Ini biasa dibuat pecelele ya. Kalau kalian di warung-warung pinggiran itu ada namanya pecelele. Warung pecelele biasanya. Kalau orang Jawa itu tenar sekali warung pecelele. Atau warung pinggiran gitu. Nah itu biasa jual lele bakar, lele goreng kayak gitu. Oke, ini ada jenis ikan lele, ikan mas, sama ikan bawal. Aku sejenis kayak gabus gitu dia modelnya. Nah ini jenis-jenis ikan yang dibudidayakan di air tawar. Ada satu lagi ada gurami gitu. Oke, itu ya. Terus yang kedua adalah perairan payau. Nah, perairan payau ini adalah perairan di mana itu pertemuan antara perairan tawar dan perairan laut. Nah, jadi secara pengertian ikan yang hidup di air payau adalah perairan pencampuran antara air tawar dan air laut. Dengan konsentrasi salinitas berkisar 5 sampai 29 ppm. Oke, ppm ini adalah satuan dari konsentrasi garam. Nah, biasa di dalam ilmu kimia itu satuannya itu dihitung berdasarkan ppm. Oke, istilahnya adalah ppm. 5 sampai 29 ppm. Itu konsentrasi garam air payau. Nah, biasanya air payau itu kita temukan di daerah muara. Muara itu adalah jalur pertemuan antara air sungai dan air laut. Nah, biasanya di sekitar-sekitar situ ada yang namanya rawa-rawa. Nah, itu biasanya adalah air payau. Nah, air itu disebut air payau. Karena pertemuan antara perairan laut dan perairan tawar. Dengan tingkat konsentrasi garam itu 5 sampai 29 ppm. Nanti kalau ada soal berapa tingkat konsentrasi garam di air payau, kalian mesti bisa jawab ya. Berkisar 5 sampai 29 ppm. Oke, next. Oke, ini contoh ikannya. Biasanya ikan bandeng dan ikan kakap. Nah, ikan kakap merah itu biasanya di pertemuan-pertemuan antara air laut dan air tawar. Oke, yang berikut air laut. Nah, ikan perairan laut adalah ikan yang hidup di laut dengan salinitas di atas 30 ppm. Oke, jadi kalau air laut itu adalah tingkat salinitas cukup tinggi. Nah, jadi tingkat salinitasnya itu atau tingkat konsentrasi garamnya itu di atas 30 ppm. Nah, terus untuk ikan laut itu berbagai macam jenisnya. Nah, ada beberapa contoh ikan laut yang sering kita konsumsi itu adalah ikan tuna, ikan tengiri, terus sama ikan kembung. Nah, ini jenis-jenis ikan yang sering kita temukan. Masih banyak lagi jenis-jenis hewan laut yang lain yang menjadi sumber pangan kita. Contohnya ada gorita, ada apa, kayak gitu. Oke, nanti misalkan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke, ini untuk pembagian habitat ikan. Terus berikut, kita akan lihat manfaat dari ikan. Nah, secara umum untuk jenis makanan laut, semua kadar atau konsentrasi gisi itu hampir sama. Karena habitatnya itu sama, semua jenis ikan. Misalnya habitat ikan air laut itu nilai gisi yang terkandung di dalamnya itu hampir sama semua. Oke, kandungan gisi atau manfaat dari ikan yang pertama itu otomatis ada yang namanya... Menguap lagi. Oke, ada omega-3. Omega-3. Nah, untuk proses manfaat dari omega-3 adalah untuk proses pengembangan otak pada janin. Dan penting untuk perkembangan fungsi syarat dan penglihatan bayi. Oke, makanya dulu waktu masih kecil atau kalau misalnya ketemu orang yang hamil biasanya disuruh konsumsi omega-3. Nah, itu sangat penting untuk perkembangan bayi. Terus yang kedua, mengandung syarat protein yang pendek sehingga mudah dicerna. Oke, nah syarat protein itu biasanya kalau dalam ilmu kimia itu ada yang namanya rantai-rantai protein. Nah, biasanya rantai-rantai protein yang terkandung dari ikan itu biasanya memiliki rantai protein yang pendek jika dibandingkan dengan sumber protein yang lain. Misalnya sumber protein nebati, misalnya dari sayur-sayuran, kebuahan, terus sumber protein dari hewani juga, contohnya ada daging-daging sapi, kayak gitu. Itu kalau dilihat dari rantai proteinnya, rantai protein dari ikan itu jauh lebih pendek dibandingkan dengan protein yang lain. Terus kaya akan asamemino seperti taurin untuk merangsang pertumbuhan otak balita. Oke, yang kaya asamemino. Terus ada vitamin A dalam minyak hati ikan untuk mencegah kebutaan pada anak. Oke, ada vitamin A. Terus ada vitamin D dalam daging dan minyak hati ikan. Oke, ada vitamin B dan. Dan yang berikut ada sat besi yang mudah diserap oleh tubuh. Oke, ada sat besi yang mudah diserap oleh tubuh. Dan berikut iodium untuk mencegah pemengkatan kelenjar gondok. Oke, ada sat iodiumnya. Terus ada selenium untuk kegiatan metabolisme. Oke. Terus ada seng yang membantu kerja enzim dan hormon. Oke, biasanya kalau selenium dan seng itu biasanya itu untuk sistem-sistem pencernaan. Misalnya contohnya ada sistem metabolisme, terus ada kerja-kerja enzim dan hormon yang berkaitan di sana. Nah, nanti misalnya kalau di pelajaran kimia, nanti SMA atau di IPA, kalian akan belajar kerja dari metabolisme atau kerja dari enzim dan hormon. Sistem kerjanya seperti apa. Oke, ini untuk manfaat dari ikan. Terus yang berikut. Jenis yang berikut adalah kerang. Nah, kerang adalah hewan air yang termasuk hewan bertubuh lunak atau meluska. Nah, pengertian kerang bersifat umum dan tidak memiliki arti secara biologi. Namun penggunaannya luas dan dipakai dalam kegiatan ekonomi. Oke, untuk kerang sendiri secara pengertiannya itu biasanya dilihat sesuai dengan taksonominya. Taksonomi dari hewan tersebut. Nah, sehingga kerang itu digolongkan ke salah satu jenis meluska. Jadi, hewan bertubuh lunak. Itu pengertian dari kerang. Oke, contohnya ada beberapa macam kerang. Banyak sekali jenis kerang yang sering kita temukan. Otomatis yang sering kita temukan itu jenis kerang yang ini. Yang kecil, terus agak ada durinya. Nah, semua kerang-kerang memiliki sepasang cangkang, disebut juga cangkok atau katuk, yang biasanya simetris, cermin. Simetris cermin itu adalah satu dengan yang lain sama, kayak gitu. Sama, persis kayak gitu. Pada kebanyakan kerang terdapat dua otot anduktor yang mengatur buka-tutupnya cangkang. Oke, ini ada otot anduktor di sini. Di bagian belakangnya yang membantu tertutup dan terbukanya cangkang. Oke, ini untuk kerang. Yang berikut manfaat dari kerang. Nah, kerang memiliki protein yang berfungsi penting bagi tubuh sebagai pembentukan enzim. Pembentukan sel otot dan organ. Terus, membentukan hormon, perbakan sel yang rusak, mengatur metabolisme, pembentukan sistem kekebalan tubuh, dan beragam manfaat lainnya meningkatkan kesehatan. Oke, jadi ini fungsi dari protein. Kita tahu protein itu sangat dibutuhkan di dalam tubuh kita. Terus, yang kedua ada mineral besi dan selenium. Besi dapat berfungsi untuk membentukan hormon utama sel sedara merah, sehingga menurunkan resiko darah rendah atau anemia. Sedangkan selenium berfungsi sebagai antioksidan untuk menegah kerusakan sel dari radikal bebas. Oke, terus ada vitamin B dan omega 3 dan 6 yang sangat berfungsi bagi tubuh. Oke, nah itu manfaat dari kerang ya. Oke, kayaknya ada yang ced. Oke, kita next. Tadi kerang. Sekarang kita akan next di udang. Oke, nah udang merupakan salah satu komunitas hasil perikanan yang memiliki nilai ekonomis penting di Indonesia. Export udang umumnya dilakukan di Indonesia dalam bentuk beku yang telah mengalami sortasi. Sehingga sebagian besar berat udang yang terdiri dari bagian kepala, cangkak, ngekor, udang dikelola kembali oleh masyarakat. Khususnya para petani udang. Oke, nah jadi jenis sumber daya perikanan yang berikut adalah udang. Ini manfaat dari udang adalah meningkatkan nafsu makan, mengandung sat peptida dalam udang mampu meningkatkan nafsu makan. Oke, sat peptida meningkatkan nafsu makan. Terus mencegah kanker, udang mengandung antioksidan yang tinggi. Yang berikut mencegah anemia. Yang berikut baik bagi tulang, baik kesehatan tulang dan gigi. Terus meningkatkan energi dan sensitif imun. Terus yang berikut meningkatkan kecerdasan. Oke, ini manfaat dari udang. Nah, disini ada, kalau kalian pernah dengar kasus-kasus yang orang makan udang, makan kepiting, makan lobster, terus dia keracunan, habis minum jus jeruk, itu biasanya kalian akan, oh kok dia keracunan, kayak gitu. Nah, hal itu yang menyebabkan adanya karena ada sat peptida tadi. Nah, sat peptida ini kalau dia bereaksi di dalam tubuh dengan vitamin C, otomatis itu akan mengandung racun. Otomatis dia menghasilkan racun bagi tubuh. Nah, makanya sat kimia itu kalau misalnya dia tidak sesuai tepat, dia bereaksi sembarang dengan sat yang lain akan membahayakan tubuh kita. Makanya ini ada sat peptida. Sat peptida ini yang sangat banyak di udang, di kepiting, dan lobster. Sehingga kalau kalian makan-makan di warung atau di restoran besar, kalau kalian pesan udang atau makanan laut, mister anjurkan tidak boleh memesan minumannya itu adalah minuman jus jeruk. Atau minuman yang mengandung vitamin C. Itu sangat-sangat berbahaya buat tubuh kita. Oke, bisa dipahami ini ya. Terus yang berikut adalah kepiting. Nah, kepiting merupakan binatang anggota krustasea berkaki 10 dan dikenal mempunyai ekor yang sangat pendek atau perut atau abdomen. Sama sekali tersembunyi di bawah dada toraks. Tubuh kepiting dilindungi oleh kerangka luar yang sangat berkeras, tersusun dari katitin, dan dipersenjatai dengan senjata capit, ketam, dan dipersenjatai sepasang capit. Nah, itu pengertian dari kepiting. Terus yang berikut manfaat dari kepiting adalah kandungan vitamin B12 yang dapat memacu peningkatan metabolisme asam lemak dan asam amino. Terus yang berikut protein, vitamin B12, dan mineral zinc pada kepiting juga berfungsi mempercepat penyembuhan luka. Oke, terus protein, asam lemak, 3, mineral selenium yang terkandung pada kepiting semua memiliki kaset untuk membentuk peningkatan kebalan tubuh. Terus kandungan mineral selenium juga berguna dalam mencegah kerusatan sel tubuh yang disebabkan oleh radikal bebas pemicu kanker. Oke, nah ini untuk beberapa jenis bahan pangan perikanan yang mister dapat sampaikan. Kalian kalau mau lebih detail, kalian bisa cari sumber lain atau bisa cari referensi di buku untuk mempelajari hari ini, mempersiapkan kalian untuk kegiatan PAS nanti. Oke, sebenarnya mister memputar satu video buat kalian, tapi karena berhubung waktu cukup mepet dan kita harus selesaikan dua topik hari ini, mister akan pindah ke topik berikutnya. Oke, kita gak bisa nonton videonya. Oke, kita akan next di bagian perikanannya. Oke, kita selesaikan dua topik. Oke, nah bagian pengertian dari peternakan. Nah, peternakan adalah segala aktivitas manusia yang berhubungan dan memelihara hewan. Ternak yang dapat diambil manfaat dari hewan tersebut juga memenuhi kebutuhan hidup. Oke, ini pengertian dari peternakan itu sendiri. Kayak gitu. Nah, jadi segala aktivitas manusia yang berhubungan dengan pemeliharaan ternak itu disebut peternak atau peternakan. Terus, untuk jenis peternakan Indonesia kurang lebih dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah peternak hewan besar. Nah, peternak hewan besar diusahakan dengan memelihara hewan yang berukuran besar. Hewan yang digolongkan ternak besar itu kuda, karbau, dan sapi. Oke, ini pembagian yang pertama. Hewan ternak besar. Terus, yang kedua adalah ternak kecil. Nah, ternak kecil adalah peternakan yang diusahakan dengan memelihara hewan yang berukuran kecil. Hewan yang digolongkan ternak kecil itu babi, kambing, domba, dan kelinci. Oke, itu jenis pembagian sumber daya peternakannya. Terus, ada ternak unggas. Nah, ternak unggas adalah peternakan yang diusahakan dengan memelihara hewan yang bersayap atau sebangsa burung. Hewan yang digolongkan ke dalam ternak unggas yaitu ayam, itik, bebek, angsa, dan burung puyuh. Oke, ini jenis pembagian peternakan yang ada di Indonesia. Next. Next. Mestir akan cepat-cepat. Nah, untuk jenis yang pertama dari sumber daya perikanan itu daging ayam. Nah, daging ayam ini adalah sumber pangan yang sering kita konsumsi. Jadi, ini tidak asing buat kalian. Jadi, bisa membantu kalian mengerti bagaimana membedakan jenis sumber daya perikanan peternakan. Oke, yang pertama daging ayam. Daging ayam merupakan sumber protein berkualitas tinggi dan memiliki kandungan lemak jenuh yang lebih rendah dibandingkan dengan daging hewan berkaki empat. Oke, nah terus yang berikut kaya kandungan gisi yaitu vitamin A dan B, serat beragam, mineral tembaga yaitu sat besi, kalsium, fosfor, dan kalium. Atau dan sing. Nah, terus yang berikut berdasarkan pembagian, ayam itu dibanding menjadi dua yaitu ayam kampung dan ayam negeri atau ayam broiler. Terus, kita next di slide berikut. Nah, untuk ayam kampung secara umum pengertiannya adalah itu adalah sebutan di Indonesia. Ya, ini ayam kampung ya gitu. Oke, nah jenis ini sering dipelihara oleh penduduk di kampung sehingga disebut ayam kampung. Oke, nah kalau mungkin kalau dipelihara oleh orang kota ya jadi orang ayam kota mungkin ya. Oke, tapi ini secara ilmu pembagiannya cuma dua yaitu ayam kampung dan ayam negeri. Jangan ditambah-tambah lagi ayam-ayam yang lain ya kalau ada ayam yang lain. Jadi ini secara ilmu pembagiannya seperti ini jenis ayamnya. Terus yang berikut. Nah, yang berikut ayam broiler. Nah, jenis ayam ini dipelihara dengan cara diternakan, dipelihara di dalam kandang yang cukup besar. Nah, ayam ini merupakan ayam unggulan karena hasil persilangan dari ras-ras ayam yang memiliki produktivitas tinggi. Nah, hanya dalam waktu lima sampai enam minggu ayam sudah bisa dipanen. Oke, nah ini ayam broiler. Jadi kita cuma pelihara beberapa minggu kita sudah bisa panen. Beda dengan ayam kampung. Ayam kampung itu dia bukan ayam-ayam unggulan. Tapi untuk dari segisat gisi ayam kampung jauh lebih banyak gisinya dibandingkan dengan ayam broiler. Nah, ayam broiler ini manfaatnya ya untuk memanfaatkan dagingnya aja. Oke, terus yang berikut ada daging sapi. Nah, daging sapi adalah daging yang memiliki yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia. Selain rasa lesat, daging sapi ini dapat diolah menjadi aneka masakan. Daging sapi berwarna merah. Oke, nah ini jenis sapi Mongol atau jenis pencampuran antara sapi Indian dan sapi Australia. Biasanya disebut sapi Mongol. Oke, nah dagingnya bentuknya seperti ini memiliki serat yang cukup padat dibandingkan dengan daging ayam tadi. Oke, terus daging yang berikut adalah daging kerbau. Oke, mungkin kalau di Bali itu jarang kita temukan daging kerbau. Tapi sekali-sali kalau kalian main-main ke Sumba, itu kalian bisa menemukan sajian yang menggunakan bahannya adalah daging kerbau. Oke, karena di sana cukup banyak kerbau. Jadi kita biasa menikmati daging kerbau. Sekali-sekali lah kalian bisa main-main ke Sumba, liburan 2-3 hari gitu. Budget 5 juta udah bisa bagus itu. Pulang pergi udah explore Sumba itu. Oke, nah daging kerbau memiliki ciri khas berwarna merah, gelap. Memiliki tekstur serat yang lebih kasar dibandingkan dengan sapi. Nah, kandungan lemak daging kerbau relatif lebih rendah dibandingkan dengan daging sapi. Oke, nah jadi daging kerbau ini memiliki serat yang lebih padat gitu. Sehingga kalau misalnya kita tidak tahu mengolahnya, otomatis dia akan keras kayak gitu. Katos kayak gitu, bahasa balinya katos. Oke, sehingga sulit untuk dikonsumsi. Tapi kalau kita tahu mengolah daging kerbau, pasti dia lunak. Nah, biasanya kalau di Sumba itu untuk membuat dia lunak itu biasanya kita campur dengan getah pepaya. Nah, getah pepaya itu mengandung sat amino. Asam amino yang cukup tinggi, sehingga membantu melunakan daging. Oke, ini gambarnya kurang lebih seperti ini. Kelihatan sekali memiliki serat-serat yang lebih tinggi, yang lebih padat. Terus yang lebih besar dibandingkan dengan daging sapi. Oke, terus yang berikut ada daging kambing. Nah, daging kambing merupakan sumber gisi yang penting bagi negara berkembang. Yang biasanya terletak di daerah iklim tropis. Daging kambing lebih empuk daripada daging sapi dan daging kerbau. Dan memiliki serat yang, dan memiliki aroma yang khas, kayak gitu. Jadi, kayak ada aromanya tersendiri untuk daging kambing. Nah, ini bentuknya kurang lebih seperti ini. Kalau dibandingkan dengan gambar-gambar yang daging lain, daging kambing itu memiliki serat yang lebih halus dibandingkan dengan daging lain. Oke, itu untuk daging kambing. Terus yang terakhir adalah daging babi. Nah, daging babi memiliki warna yang lebih pucat daripada daging sapi. Tekstur lemak daging babi elastis sehingga sudah mudah direnggangkan. Daging sapi memiliki serat yang terlihat samar dan yang renggang. Nah, jadi untuk tekstur lebih elastis, daging babi dibandingkan dengan daging yang lain. Terus memiliki serat yang samar dan renggang. Jadi, seratnya itu berjauhan, kayak gitu. Jadi, memiliki renggang. Oke, itu untuk daging sapi. Oke. Daging sapi lagi. Itu daging babi, gitu. Nah, itu perbedaan antara jenis-jenis bahan dari perikanan dan peternakan. Nanti kalau ada soal, kalian bisa menyelesaikan dengan baik. Supaya dapat membantu kalian untuk memberikan ilmu pengatuan buat kalian. Kalian boleh baca lagi di sumber-sumber yang lain untuk membantu meningkatkan ilmu pengatuan kalian. Oke, untuk hari ini, itu materi yang Mr. sampaikan. Minta maaf terlalu cepat. Karena kita harus selesaikan dalam beberapa kali pertemuan lagi. Maka materi kita harus selesai, kayak gitu. Oke, jadi itu ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas? Masalah toal atau apa gitu, kalian boleh tanyakan ke Mr. Yang penting jangan masalah pribadi kalian, kalian curhat ke Mr. Oke. Karena ini mata pelajaran, proses mata pelajaran. Di luar kalian boleh chat Mr. dan bisa diskusi banyak hal ke Mr. Oke. Ada yang mau bertanya? Atau semua sudah mengerti? Yang sudah mengerti bisa berikan jempol? Oke. Gisad sudah. Menikah sudah. Oke. Kalian bisa pelajari lagi modul yang Mr. sudah kirim ke modul. Supaya kalian bisa punya pandangan yang lebih bagus, kayak gitu. Untuk materi ini. Oke, yang berikut untuk informasi hari ini, Mr. tidak siapkan LKS. Karena LKS yang minggu kemarin kalian belum selesaikan. Sehingga Mr. tidak mau tugas kalian terlalu numpuk, gitu. Jadi, yang terakhir hari ini, yang belum mengirimkan tugas LKS-nya ke Mr. Silahkan kalian kirim. Karena sebenarnya LKS ini cukup tidak terlalu banyak. Kalau kalian mengerti, kalau kalian memperhatikan apa yang Mr. sampaikan, itu kalian pasti dapat menjawab dengan baik. Nah, terus yang berikut, yang terakhir lagi. Kalau misalnya kalian punya kesuditan, silakan kalian kontak Mr. Oke, kalian boleh catat nomor Mr. yang aktif WA ya. Mr. kasih nomor satu lagi supaya kalian bisa bisa menghubungi Mr. Oke. Oke, kalian bisa WA Mr. di nomor ini juga boleh. Oke. Oke. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke misalnya kalau nomor yang kemarin pertama itu kalau tidak aktif kalian bisa menghubungi mister di nomor ini oke sudah sudah dicatat oke sudah dicatat oke sudah dicatat kalau sudah bisa angkat jempol supaya kita closing hari ini dan mister akan tunggu kalian menyelesaikan tugasnya sampai hari ini sore jam 8 malam oke kalian bisa selesaikan oke sudah ini ada chat siapa yang mau bertanya ke mister ini kalau mau yang mau bertanya langsung bisa langsung cek buka aktifkan kameranya langsung berdiskusi sama mister oke ini siapa yang saya Aurelio mister saya mau ngambil cas and laptop di bawah oke boleh kalian ngambil cas dulu dan laptop biar bisa kerja oke silahkan kalian selesaikan hari ini kalau tidak ada pertanyaan mister akan tutup untuk hari ini karena akan dilanjutkan dengan pelajaran lainnya oke karena 10 lewat 10 menit oke kalau tidak ada lagi selamat melanjutkan untuk aktivitas kelas berikutnya mister akan bawa kita dalam doa kita berdoa terima kasih Tuan Nid buat hari ini engkau menyertai kami dari awal kegiatan prakarya aktivitas pelajaran prakarya hingga boleh berlaku dengan baik Tuhan Yesus berdoa juga buat anak-anak yang belum menyelesaikan tugas Tuhan gerakan hati mereka untuk menyelesaikan tugas dengan baik hari ini terima kasih Tuhan Yesus haleluya amin oke kita cukup sampai disini kita akan lanjutkan tentang metode pengolahan atau teknik pengolahan minggu depan Tuhan Yesus memberkati sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu mister bisa minta tolong Giselle untuk berdoa terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus selalu ya amin amin terima kasih oke kita belajarin tentang ini dulu ya bioteknologi modern dan juga apa namanya dampaknya oh iya sebelum saya masuk sebelum saya masuk jadi saya sudah ngecek begitu ya untuk tugas dan juga kuisnya yang kemarin gitu kan banyak sekali yang masih belum mengumpulkan laporan praktikumnya itu ya banyak sekali bahkan di kelas ini kalau gak salah hitungannya hanya sembilan orang saja yang sudah mengumpulkan yang sudah berarti sisanya kan belum ya jadi mister mohon kerjasamanya kalau memang kalian masih ingin memperoleh nilai yang baik di sekolah tolong kerjasamanya untuk bisa mengerjakan laporan dari praktikumnya ini karena kan kalian sendiri yang minta praktek minta bikin yoga praktek bikin yoga kayak gitu ya ya mohon kerjasamanya supaya mengumpulkan gitu ya kumpulan praktek ini nya pembuatan 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 ya laporan praktek bikin yoga laporannya saya sudah cuma saya belum buat maksudnya sudah tapi belum buat itu gimana laporannya harus ada ininya ya percobaannya ya iya kan harus ada bukti percobaannya oh iya terus di edit lagi gitu mister maksudnya di edit lagi gimana saya kan belum bikin mister cuma yang hasil hasil ininya saya masih kosong ya harus ada hasilnya dong harus ada hasil pengamatannya gimana mau bikin laporan kalau gak ada hasil pengamatannya ya kan terus saya gak ada ininya mister apa tuh yang bahan besi buat naruh yoghurt ini tuh 7 jam kayaknya ya gimana ya diusahakan sebenarnya sih pakai ya gak masalah sih kalian mau coba-coba pakai tempat penyimpanan yang lain seperti itu kan ya itu terserah kalian begitu nanti kan berhasil gagalnya kan tergantung nanti di laporan kalau berhasil kenapa kalau gagal kenapa kan gitu oke ya ini ya berarti kalau memang gak ada yang merespon begitu hanya 9 orang ya sudah 9 orang saja yang saya kasih nilai kalau kayak gitu sisanya yaudah saya biarkan saja nilai K4 nya 0 gitu karena kan nilai praktikum kan masuk nilai K4 nah itu kalau kelihatan di rapor 0 gimana rasanya kan gak enak gitu loh ya oke kita langsung masuk ke materi tentang bioteknologi modern seperti biasa kalau memang ada yang mau ingin ditanyakan bisa ditanyakan saja lewat kolom chat atau pakai suara juga tidak apa-apa oke kita masuk ke bioteknologi modern ya contoh bioteknologi modern yang pertama itu ada yang namanya rekayasa genetika jadi rekayasa genetika itu adalah cara dari memanipulasi gen dari suatu makhluk hidup gitu ya dimodifikasi menjadi sesuai keinginan sendiri nah biasanya rekayasa genetika itu sendiri disebut sebagai pencakokan gen atau DNA rekombinan namanya nah mungkin misalkan kita pernah gak sih kita tuh makan buah yang gak ada bijinya saya pernah anggur yang gak ada bijinya ya anggur yang gak ada bijinya ada lagi mungkin yang pernah makan semangka atau melon tanpa biji semangka saya juga pernah sih cuma melon gak tahu ya semangka tanpa biji melon tanpa biji itu adalah salah satu contoh juga dari rekayasa produk atau produk rekayasa genetika dimana melon yang dikembang apa melon dan semangka yang dikembangkan itu genetiknya itu sengaja dimutasikan sehingga tidak dapat menghasilkan biji gitu itu contoh dari rekayasa genetika nah ini saya ada foto ya ini beberapa contoh dari bibit-bibit atau tumbuhan yang memang sudah dimodifikasi DNA-nya dan dijual secara komersil di Amerika Serikat kalau kalian lihat itu ada jagung jagung yang memang sudah toleran terhadap pesticida dan herbicida maksudnya itu kayak gini misalnya gitu ya kalau kita makan kalau kita beli tumbuhan pasti kita cari yang memang tidak ada pesticida kita pasti milih tumbuhan yang kita pasti milih tumbuhan yang organik gitu kan ya ya kan sebentar nih kayak ada suara oke kita pasti milih tumbuhan itu yang organik kan yang tidak ditercampur oleh kandungan pesticida gitu kan nah sedangkannya sudah dimodifikasi DNA-nya gitu nah tumbuhan tersebut itu bisa lebih toleran terhadap yang namanya pesticida dimana pesticidanya itu tidak istilahnya hanya menempel di bagian luarnya saja tidak sampai masuk ke dalam tumbuhannya gitu ada terus juga ada beberapa buah juga yang memang lebih resisten terhadap penyakit-penyakit tertentu ya mungkin diantara kalian nanti ada yang bisa menjadi seorang ilmuwan mengembangkan teknologi dalam pertanian begitu ya kalian bisa membuat rekayasa genetika dari tumbuhan contohnya mungkin kalian kalau disini problemnya itu ini ya kalau orang menanam kakao tau kan kakao tau ya tumbuhan kakao tau ya ya yang biasanya dimanfaatkan bijinya itu kan penyakitnya itu kan gini ya kadang buahnya itu mengkerut padahal belum matang gitu nah siapa tau nanti diantara kalian ada yang ingin menjadi seorang ahli genetika gitu kan terus kalian menemukan suatu cara baru supaya kalian bisa menghilangkan penyakit yang bisa menyebabkan itu mengkerutnya buah coklat buah kakao itu ya siapa tau kan ya ini saya hanya menyampaikan dasar-dasar atau cuman permukaannya saja gitu kalau kalian ingin ini lagi kalau kalian ingin lebih tau lagi ya silahkan kalian belajar nanti ini tunggu sebentar ya saya stop share dulu kayak ada suara ini ya terima kasih Abel ya untuk mimpin kita dalam doa oke anak-anak kita akan melanjutkan pembelajaran tapi sebelumnya yang remedial kemarin sudah remedial kan ya ada kendala gak tentang remedial karena mis kasih kesempatan kalian untuk tiga kali remedial yang sudah remedial tolong kasih thumbs up-nya halo yang remedial kemarin sorry kok kemarin minggu lalu tolong kasih thumbs up-nya sudah dijelasin kan ya remedialnya sudah minggu lalu mis buka halo kok gak ada reaksinya oke sudah gg udah yang lain sudah oke oke ya yang lain mis harap sudah remedial ya nanti mis cek deh oke kita akan lanjut pembelajaran karena jujur aja materi kita masih ada lagi satu setengah bab ya ya kita lanjut di bab dua kalau kalian lihat materi yang sudah me-share di modal itu sudah sampai di pokok pikiran pembukaan oke ya disampai materi yang ini sekarang kita lanjut dibuka buku LKS halaman 51 kita lanjut kita lanjut bagian kedudukan pembuka UUD NRI tahun 1945 dibuka halaman 51 bagian 2 yang bawah oke sudah ketemu halaman 51 oke mis minta tolong Ivana untuk membaca bisa Ivana halaman 51 halo Ivana Halo Ivana oke ya tapi suaranya bisa ya nak ya yang lain silahkan dibuka buku LKS nya halaman 51 bagian kedudukan pembukaan UUD nah disitu nanti akan ada bagian pembukaan UUD NRI 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci sudah Ivana ya seperti yang kalian tahu pembukaan UUD itu tidak terlalu panjang ya tetapi sebenarnya eh sorry bahwa ya betul pembukaan UUD itu tidak terlalu panjang tapi sebenarnya berisi pernyataan kemerdekaan yang lebih terperinci lebih terperinci dari apa lebih terperinci dari proklamasi kemerdekaan Ivana sudah halo halaman 51 LKS sudah silahkan dibaca Ivana halaman 51 iya iya silahkan Ivana betul pendudukan pembukaan itu mikrofonnya bisa kan pendudukan 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 UUD NRI tahun 1945 dan Ketata Negaraan Indonesia pokok-pokok pikiran pendudukan UUD NRI tahun 1945 menyebabkan berikut menyebabkan kemerdekaan kemerdekaan tahun 1945 sebagai penyataan kemerdekaan yang terperinci Pada 2017 Agustus 1945 bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya dalam suatu nasdaf proklamasi nasdaf proklamasi kemerdekaan tersebut dibacakan oleh Dr. Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia proklamasi kemerdekaan merupakan kenyataan terhadap diri sendiri dan dunia luar bangsa Indonesia terlalu merdeka Pada hakikatnya proklamasi kemerdekaan memiliki dua makna pokok sebagai berikut 1. 1. kenyataan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia 2. tindakan yang segera harus diselenggarakan berkaitan dengan proklamasi tersebut yaitu mulai berkaitan proklamasi itu bangsa Indonesia menyuntung negara mereka dan memiliki kedauan sendiri untuk melukiskan kita-kita bersama yaitu masyarakat yang ada dan makna oke terima kasih anak disitu kita bisa lihat bahwa yang mis bilang pembukaan UUD meskipun singkat sebenarnya adalah pernyataan kemerdekaan secara terprinci dari naskah proklamasi yang dibacakan di R. Soekarno kemudian disana juga lebih detail lagi berisi tentang mewujudkan cita-cita bersama yaitu masyarakat yang adil dan makmur kita lanjutkan next di halaman berikutnya di halaman 52 disitu ada hubungannya di halaman 52 ada hubungan antara proklamasi dan pembukaan UUD nah mis minta tolong dibaca dari halaman 52 paragraf yang kalimatnya dari kedudukan pembukaan UUD seperti itu ya Cevi bisa bantu mis baca halaman 52 halo Cevi hai Cevi bisa dibaca halaman 52 paragraf yang kedudukan pembukaan di bawah tabel merdeka literasi ketemu oh oke ketemu kedudukan pembukaan UUD NRI tahun 145 sebagai penyarahan pemberdekaan yang terperinci menimbulkan adanya hubungan proklamasi dengan pembukaan UUD NRI tahun 1945 seperti berikut pertama pembukaan UUD NRI tahun 1945 memberikan penjelasan berada pelaksanaan proklamasi kemestekaan negara Republik Indonesia tahun 1945 1945 oke boleh ditanda itu ya itu adalah hubungan yang pertama ditandai di buku kalian itu yang memberikan penjelasan tentang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan oke lanjut Cefi eh ya betul dibaca selanjutnya anak kalimat berikutnya kedua kedua pembukaan UUD NRI tahun 1945 memberikan penjelasan perkenalkannya kemestekaan 17 Agustus 1945 perjuangan 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 Indonesia terhadir dari rumpu sehingga bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan oke tandai kalimat kedua yang dibaca oleh Cefi yang tadi ya bahwa perjuangan Indonesia itu diridui atau sudah diizinkan oleh Tuhan sehingga kita diberikan kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaan tandai ya di buku kalian di LKS kan gak apa-apa ditandai lanjut Cefi nomor tiga ketiga pembukaan UD tahun 1945 memberi tanggung jawaban terhadap ditaksan 1945 berlangguh jawaban itu antara lain proklamasi diperoleh mali perjuangan di buku antara Republik Indonesia selanjutnya akan disusulkan dalam satu undang-undang dasar Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan Indonesia itu bisa ditandai di kalimat terakhir bahwa pertanggung jawabannya itu berupa disusunnya suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila kita lanjut pembukaan UUD sebagai stats fundamental fundamental nom ada yang tahu apa itu stat fundamental nom ada yang tahu apa itu stat fundamental nom oke yang boleh mau kutahilet silahkan kutahilet apa stat fundamental nom coba dilihat bukunya boleh ya dikasih reaksi ya biar Miss tahu bahwa kalian juga memperhatikan apa yang Miss jelaskan kalian tahu apa itu stat fundamental nom halo 9A Miss gak perlu panggilkan namanya untuk kalian menjawab ya lihat di halaman 52 apa stat fundamental nom tirza apa itu stat fundamental nom ketemu gak di buku yang lain pembukaan OOD NRI tahun 1945 sebagai pokok kaida negara yang fundamental yes ya ada di buku betul kalian bisa lihat ya di halaman 52 ya di halaman 52 stat fundamental nom itu maksudnya adalah bahwa sebagai pokok kaidah negara yang fundamental maksudnya apa kalau ada kata nom berdasarkan dari norma berarti kan itu sebuah aturannya aduh tulisannya sebuah aturan ya nah fundamental bisa juga disebut sebagai aturan yang paling mendasar dari Indonesia ya dari negara kita jadi dalam pembukaan UUD NRI 1945 itu berisi aturan yang paling mendasar yang gak boleh dilanggar kemudian setelah itu dibuatlah secara terperinci makanya ada pasal-pasal UUD ya yang mengatur berbagai hal kemudian dirinci lagi dalam bentuk apa ada namanya aturan sekolah ada namanya aturan berlalu lintas dan aturan aturan lain yang disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan tempatnya masing-masing oke ya jadi gak sembarangan orang bikin aturan harus berdasarkan aturan yang diatasnya atau aturan yang lebih mendasar lagi oke silahkan Mbak Kutaila silahkan Mbak Kutaila dulu oke kita lanjut hakikat dan sifat negara oke mis lanjut bisa tolong Monica dibaca hakikat dan sifat negara oh sorry Monica ke toilet ya tadi Monica udah balik belum ya oke mis minta tolong Sydney bisa bantu mis untuk baca Sydney bisa mis oke yang hakikat dan sifat negara negara Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 adalah susunan Republik yang kedaulatan takyat berkemanusiaan yang adil dan beradab oleh karena itu hakikat dan sifat negara berdasarkan sifat kodrat manusia yang monodualis atau sebagai makhluk individu dan makhluk sosial negara Indonesia memandang manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk monodualis lain halnya dengan negara liberal dan komunis negara liberal memandang manusia sebagai makhluk individu atau negara komunis yang hanya memandang manusia sebagai makhluk sosial bisa ditandai negara Indonesia memandang manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial atau monodualis itu bedanya dengan negara negara lain mungkin kalau kalian lihat di negara liberal itu memandang sebagai makhluk individu saja dengan kata lain mungkin kalau kalian dengar pernah oh negaranya kan negara liberal jadi negara yang bebas negara yang mungkin terkenal dengan kebebasan maksudnya apa karena mereka memandang manusia itu sebagai makhluk individu sehingga kalau orang melakukan sesuatu yang dirasa tidak mempengaruhi orang lain tidak merugikan orang lain dia sah-sah saja padahal bisa saja itu merugikan orang lain secara tidak langsung maksudnya gimana misal kalau kita disini kan ada yang namanya KPI Komisi Penyiaran Indonesia sehingga siaran-siaran yang ada di Indonesia tidak boleh yang berbau-bau pornografi atau tidak boleh yang apa namanya tindakan-tindakan kekerasan atau dianggap dapat apa namanya atau kurang mendidik beda dengan negara-negara yang mungkin sifatnya liberal jadi mereka bebas untuk melakukan apa saja melakukan penyiaran dan lain sebagainya padahal bisa saja apa yang disiarkan itu secara tidak langsung itu tidak mendidik orang-orangnya tidak mendidik anak-anaknya misalnya seperti itu tapi karena tidak ada hukuman dan tidak mungkin sebagai makhluk individu sehingga mereka tidak mempunyai aturan yang sama seperti kita kalau kamu nonton di bioskop itu kan sudah ada sudah melewati sensor lembaga sensor Indonesia nah itu salah satu salah satu bukti bahwa Indonesia itu menghargai manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang saling mempengaruhi dan saling membutuhkan sampai di situ ada pertanyaan kita lanjut ke tujuan negara eksten bisa baca halaman 53 tujuan negara nak halo eksten ya tujuan negara sebagaimana termat dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinia keempat adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh rumpah darah Indonesia pemajukan kesejarataan umum mencerdasarkan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketidiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keabilan sosial pengertian melindungi seluruh bangsa Indonesia meliputi warga negara perseorangan keluarga golongan suku bangsa Indonesia maupun seluruh rakyat serta seluruh warga negara berserta wilayah teritoria keempat rakyat hidup tujuan negara Indonesia juga tidak untuk kepentingan nasional saja Indonesia juga mengutamakan kepentingan dunia dengan berupaya mengapsanakan ketidiban dunia di tujuan negara silahkan ditandai kalimat pertama bahwa tujuan negara Indonesia melindungi segala bangsa tumpah darah Indonesia sampai kepada keadilan sosial titiknya itu ditandai disitu menjelaskan bahwa kita negara Indonesia tujuannya tidak cuma untuk Indonesia saja tetapi juga untuk ketertiban dunia juga ada kalimat disitu yang kalau kalian lihat itu melindungi seluruh rakyat serta seluruh warga negara disitu sibutin rakyat rakyat ada juga rakyat ada juga warga negara ada yang tahu apa sih bedanya rakyat sama warga negara kenapa dipisahkan kenapa dibedakan rakyat sama warga negara penulisannya disitu ada yang tahu halo 9A rakyat dan warga negara atau mis tanya apa persamaannya apa persamaan rakyat sama warga negara kalian pernah dengar enggak kata rakyat pernah dengar enggak kata warga negara ada yang tahu persamaannya oke toilet apa persamaannya ben 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 apa persamaan rakyat sama warga negara ben ya kenapa miss perbedaan rakyat sama pemerintah negara warga negara warga negara bentar bentar saya persamaannya dulu deh kenapa persamaannya aja dulu deh persamaannya apa kerakyatan ya persamaan rakyat sama warga negara sabar miss yang lain juga ya menurut kalian apa bentar sabar miss yang pertama persamaannya sama-sama tinggal di Indonesia kan miss gak ada bilang ini Indonesia oh iya rakyat yang rakyat menetap di suatu wilayah tertentu dalam hubungannya dengan negara disebut warga negara persamaannya persamaannya saya gak tahu yang lain oke thank you ya ben ya iya persamaannya adalah sama-sama simple aja sama-sama manusia iya kan rakyat sama warga negara manusia gak manusia bersama-sama bersama-sama sama-sama manusia bedanya adalah kalau rakyat apa beda jabatan miss jabatan jabatannya gimana gak tahu kan dari namanya juga udah beda betul namanya beda tetapi maknanya beda gak gak tahu oke thank you ya benny ya gak apa-apa kita sama-sama belajar yang penting kalian berinteraksi aja deh belajar untuk berpendapat jangan pernah takut untuk salah karena miss pun pernah melakukan kesalahan sehingga kita belajar dari kesalahan itu oke ya miss pengen ada interaksi jangan sampai diam aja kelasnya ini kalau diam aja kalian bisa tonton lewat youtube kok ya tapi disini adalah kita berinteraksi oke ya kalau rakyat itu adalah semua orang yang ada di wilayah negara tersebut tuh bedanya apa miss kalau warga negara adalah orang yang memiliki kewarga negaraan dari mana kita tahu orang itu punya kewarga negaraan coba tanya mama papamu mama aku punya akte gak ya akte kelahiran ya akte kelahiran itu membuktikan kalian warga negara apa oke ya di akte kelahiranmu pasti ada tulisan Republik Indonesia terus buktinya apa lagi orang tuamu pasti punya KTP itu tanda penduduk atau mungkin ada yang punya paspor paspor itu menunjukkan keluarga negaraan mana kita aduh kecoret lagi oke ya itu namanya warga negara bedanya apa dengan rakyat kalau rakyat itu semua orang baik itu WNA maupun warga negara Indonesia yang ada di negara Indonesia kalau ada bule yang jalan-jalan kesini yang dia punya villa disini terus dia main kesini tapi dia gak punya keluarga negaraan Indonesia dia disebut rakyat ya tentunya punya hak yang berbeda meskipun kita dilindungi sama-sama dilindungi oke sampai disini ada pertanyaan oke pertanyaannya Miss kalau misalnya kan disini dilindungi melindungi rakyat maupun warga negara kalau misalnya kalian sekolah di luar negeri kalian sekolah di Singapur Miss saya mau sekolah di Singapur saya mau sekolah di Malaysia apakah kamu juga dilindungi oleh bangsa Indonesia meskipun kamu tidak ada di Indonesia dilindungi gak pertanyaannya Miss simpel apakah kamu dilindungi meskipun kamu tidak ada di Indonesia iya ada yang jawab iya yang lain Giselle jawab iya yang lain gimana denger gak pertanyaannya Miss paham tidak kamu lagi di Singapur nih bersekolah kah jalan-jalan kah nah kamu mengalami kekerasan nih disitu apakah kamu dilindungi juga karena disitu kan melindungi segenap bangsa Indonesia dilindungi oke Abel bilang dilindungi Sydney bilang dilindungi Teresa bilang dilindungi ada yang bisa ngasih alasan yang cowok-cowok gimana nih gak ada suaranya dilindungi gak kamu kalau misalnya pergi ke luar negeri dan jangan kamu takut ke luar negeri nanti saya gak dilindungi Miss tuh gimana oke coba Giselle kasih alasan sel kenapa kamu bilang dilindungi ini ini menurut saya ya Miss gak apa-apa saya kan misalkan kalau kita sekolah di luar negeri tuh kan pastikan apa ya kita tuh lahirnya di Indonesia Miss lahirnya di Indonesia terus tumbuhnya juga di Indonesia kan terus kalau pendidikannya di luar negeri kan pasti boleh terus kalau kena masalah gitu kan pokoknya kita ada Indonesia gitu loh Miss ya pasti kayak di apa namanya di dilindungi sama dilindungi sama Indonesia nya itu dilindungi sama Indonesia nya itu oke betul mau ditambahin lagi Sel enggak oke betul mungkin Giselle agak bingung apa sih istilahnya ya tapi betul sekali hampir mendekati jawabannya Giselle bahwa kita akan dilindungi meskipun kita berada jauh dari Indonesia gimana caranya saya tahu mendapatkan perlindungan ya kalau kalian pernah dengar namanya Duta Besar aduh kok disini tulisannya misli banget ya Duta Besar ya ada istilahnya Duta Besar Duta Besar disini adalah orang-orang atau lembaga yang ditempatkan di beberapa negara dengan tujuan untuk melindungi rakyatnya yang berada di negara tersebut contohnya apa kalau kamu di Singapura terus kamu mengalami permasalahan seperti misalnya nih kamu udah sekolah disana terus corona sekarang seperti pandemi saat ini kan orang-orang kesulitan untuk bepergian mungkin ada yang tidak diperbolehkan untuk pulang ke negaranya nah kemana kamu harus mengadu datanglah kamu ke Duta Besar Indonesia yang ada di Singapura oke disitu kamu akan mendapatkan hak-hakmu sebagai warga negara dan akan dibantu sepenuhnya meskipun kamu berada di negara asing karena tentunya perlakuan warga negara asing dengan warga negara sana pasti akan dibedakan kan kalau kamu di Singapura itulah fungsinya Duta Besar kalau kamu lihat ke Renon juga itu ada Duta Besar Australi kalau gak salah juga ada Duta Besar Jepang disana sehingga kalau orang-orang Australi atau orang Jepang kalau dia mau perpanjang paspor kalau dia mau apa namanya mau mengurus surat-surat yang berhubungan dengan kenegaraannya mereka bisa datang ke Duta Besar negaranya sendiri yang berada di negara lain itu ya kurang lebih bisa dipahami sampai di situ ya jadi gak usah takut kamu kalau keluar negeri yang penting kamu keluar negerinya itu dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan harus bawa izin buktinya apa izinnya kamu punya visa entah itu visa perjalanan sebagai pelajar atau kamu sebagai yang bekerja atau visa yang jalan-jalan terus kamu bawa paspor paspor sebagai bukti bahwa kamu bukan warga ilegal kamu bukan orang yang tidak memiliki keluarga negaraan sehingga kalau ada apa-apa pasti pemerintah kita yang akan dimintai pertanggung jawaban ya kan kalau misalnya ada penjahat dari negara lain yang masuk ke Indonesia pasti akan ditolong juga sama negara lain contoh bandar narkoba yang dari Australia mau dihukum mati di Indonesia pihak pihak apa namanya pihak pemerintahan Australia pasti akan mencoba untuk bernegosiasi dengan orang Indonesia dengan pihak pemerintah Indonesia itu ya sampai situ ada pertanyaan oke tidak ya kita masuk ke bagian kerakyatan oke miss minta tolong si jexel bisa bantu miss untuk baca halo cg excel halo excel halo oke eldon eldon bisa bantu miss baca eldon halaman 53 tentang kerakyatan eldon halo halo kalau ada kendala dengan mikrofonmu kamu bisa chat ke miss ya tapi kalau tidak ada kabar seperti ini juga bingung kalian ada atau tidak halo miss yes oke bisa dilanjutin baca halaman 53 nak kerakyatan halo ya miss iya dibaca rks halaman 53 bisa si j yang dasar pemerintah negara ya miss rakyatan ok demokrasi sebagai terkandung dalam pembukaan UUD NK NRI tahun 1945 yaitu republik yang berkedaulatan rakyat yaitu yang berdasarkan pada sifat koronat manusia sebagai makhluk individu dan sosial dan kemunas demokrasi Indonesia bukan demokrasi yang hanya mendasarkan pada individu demokrasi liberal dan demokrasi kelas yang hanya mendasarkan pada makhluk sosial demokrasi Indonesia adalah demokrasi monodualis kedaulatan rakyat sebagai terkandung dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 mengandung arti bahwa kedaulatan dari rakyat sebagai asal mula kekuasaan negara juga kedaulatan dari rakyat sebagai pendukung dan penyelenggaraan kepentingan oke terima kasih silahkan ditandai kalimat terakhir bahwa kedaulatan kita itu berasal dari rakyat dan itu merupakan asal mula kekuasaan negara dalam mendukung penyelenggaraan kepentingan apa itu kedaulatan nanti kita akan pelajari di bab berikutnya oke kita lanjut ke dasar pemerintahan negara oke Ivan bisa bantu baca nak dasar pemerintahan negara halo Ivan ya miss ya saya dilanjutin bacaan yang tadi sebentar miss yang mana miss ya halaman 53 ya dasar pemerintahan negara oke keempat dasar pemerintahan negara negara pada hakikatnya sebagai lembaga hidup bersama mendasarkan bahwa setiap orang Indonesia berkedudukan sama menurut syarat-syarat tertentu untuk mengambil bagian dalam negara pengambilan bagian tersebut diselenggarakan dalam bentuk perwakilan sehingga semua alat perlengkapan pemerintahan negara adalah wakil rakyat dalam kurung permusyawaratan perwakilan dalam perwakilan tersebut alat perlengkapan pemerintah negara bekerjasama dengan asas kekeluargaan dan kebersamaan sistem sistem kerjasama yang didasarkan pada demokrasi yang berasas kekeluargaan tersebut memberikan pedoman pedoman bagi pembagian pemerintahan negara dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah oke ya terima kasih ya van ya oke kalimat pertama yang tadi silahkan ditandai bahwa dalam dasar pemerintahan negara pada hakikatnya setiap orang Indonesia mempunyai kedudukan yang sama menurut syarat-syarat tertentu untuk mengambil bagian dalam negara artinya setiap orang setiap orang yang ada di Indonesia punya hak yang sama untuk apa untuk bekerja dalam pemerintahan atau mengambil bagian dalam pemerintahan misalnya saya pengen jadi presiden boleh gak ya boleh jadi calon presiden ya jadi calon presiden ya boleh terus gimana caranya caranya adalah kamu harus mengikuti syarat-syarat tertentu yang sudah ditetapkan tapi saingan saya itu kan anak pejabat anak menteri bahkan ada anak presiden yang sebelumnya ya kalian bersaing secara sehat tidak ada istilah hanya anak-anak tertentu saja yang boleh mengambil bagian dalam pemerintahan oh karena dia anak si A baru boleh oh dia bukan anak siapa-siapa gak boleh gak bisa seperti itu oke ya kita lanjut ke bentuk susunan kesatuan oke Bisminta jadi bisa dibaca yang terakhir bentuk susunan kesatuan jadi halo jadi halo jadi halo jadi oke Miss minta bisa bantu Miss untuk baca yang kelima yes untuk susunan kesatuan pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea kedua memuat pengertian negara yang bersatu dalam alinea keempat memuat pengertian pemerintahan negara yang melindungi segera bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah serta sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia tahun 1901 individu-individu sebagai bangsa sebagai pemenuhan sifat kodrat manusia yaitu makhluk individu dan makhluk sosial oleh karena itu suatu suatu bangsa dalam negara kesatuan tetap mengakui kodrat manusia sebagai individu pengertian bangsa dalam negara kesatuan adalah berdasar pada pengakuan manusia baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial demikian pulau wilayah dalam negara tetap mengakui keberadaan daerah-daerah oke ya thank you antaya oke dari situ kita bisa lihat bahwa kesatuan yang dimaksud adalah pengakuan bahwa bukan hanya manusia yang dihargai secara individu saja misalnya ini individu banyak individu maka dia kan sebagai makhluk sosial dimana makhluk sosial yang saling membutuhkan dan saling mempengaruhi ini yang disebut dengan kesatuan bukan hanya kesatuan manusianya saja tetapi kesatuan wilayah juga jadi wilayah itu adalah berasal dari daerah-daerah yang kecil maupun daerah-daerah yang besar sehingga tidak boleh ada yang daerah yang berkata oh wilayah saya kan besar wilayah saya ramai daerah kecil tidak bisa diakui tidak boleh diakui tidak bisa seperti itu makanya negara kita disebut negara kesatuan artinya berasal dari yang besar maupun dari yang kecil berasalkan wilayah yang besar maupun wilayah-wilayah yang kecil maupun ataupun manusia-manusia dengan segala susunannya baik itu dia manusia sebagai pemerintah bekerja sebagai pemerintahan maupun sebagai rakyat sipil sampai situ ada pertanyaan kita lanjut bab tiga kalau tidak ada pertanyaan silahkan buka buku LKS halaman 71 bentuk kedaulatan negara sesuai UUD NRI tahun 1945 buka halaman 71 ya 71 kita akan masuk ke bab berikutnya Giovanna bisa bantu Miss untuk baca halaman 71 Giovanna iya perhatikan gambar di bawah ini gambar tersebut adalah tapal batas negara Indonesia tepatnya perbatasan antara Jayapura dan Papua Nugini daerah perbatasan merupakan wilayah terdepan dari negara kesatuan Republik Indonesia wilayah ini merupakan batas kedaulatan NKRI sekaligus beranda negara Indonesia di mata tetangga oleh karena itu wilayah terdepan tidak boleh luput dari perhatian pemerintah telah melakukan perbaikan tapal batas di berbagai wilayah terdepan di Indonesia kini tampilan perbatasan Indonesia lebih memukau salah satunya perbatasan antara Jayapura dan Papua Nugini seperti pada gambar tahukah kamu daerah perbatasan merupakan batas kedaulatan Indonesia artinya tanah di seberang sudah bukan wilayah kekuasaan Indonesia WNI maupun WNA harus meminta izin jika keluar atau memasuki wilayah Indonesia negara Indonesia dan negara tetangga harus saling menghormati kedaulatan masing-masing apa itu kedaulatan dan bagaimana kedaulatan NKRI temukan jawabannya melalui materi bab 3 ini ya oke thank you Giovanna nah betul kalian bisa lihat di gambar 3.1 yang di halaman 71 itu adalah batas kedaulatan atau batas wilayah dari Jayapura dan Papua Nugini dulu belum terlalu megah ya tapi sekarang sudah terlihat perbatasannya sehingga kalau mau melewati itu nggak boleh sembarangan kalian harus bawa paspor seperti kamu pergi ke luar negeri pertanyaannya sebenarnya kedaulatan itu apa sih ada yang masih ingat apa itu kedaulatan apakah kedaulatan itu batas wilayah saja atau ada makna yang lebih mendalam ada yang masih ingat apa itu kedaulatan kunjungan kerja presiden keperairan Natuna dinilai sebagai bentuk ketegasan pemerintah dalam menjaga kedaulatan wilayah Indonesia terutama saat belakangan timbul ketegangan dengan China terkait penangkapan kapal pencuri ikan di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia sebelumnya dengan menumpang KRI Imam Bonjol Presiden Joko Widodo mengunjungi perairan Natuna Presiden juga menggelar rapat kabinet di atas kapal perang sekaligus membahas masalah kedaulatan wilayah dan pembangunan daerah kedaulatan dan hak berdaulat harus terus terpelihara dan terjaga dan kali ini perhatian Presiden ada di pulau Natuna sebagai salah satu wilayah atau pulau terluar di Indonesia sikap Presiden mendorong pemerintah China mengajukan pertemuan dengan pemerintah Indonesia pertemuan akan membahas sengketa batas wilayah di kawasan Laut Cina Selatan Terkait polemik wilayah Laut Cina Selatan Indonesia sejatinya tidak ikut berkonflik namun klaim sepihak China atas sejumlah kawasan di perairan ini memaksa Indonesia untuk mengajukan protes hal ini dipicu dari konflik yang beberapa kali terjadi akibat pencurian ikan oleh kapal China di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia menegaskan perairan sekitar Natuna berada di wilayah NKRI sementara China menggunakan nine dash line atau sembilan garis sebagai dasar klaim wilayah mereka tim melaporkan untuk NET kunjungan kerja Presiden keperairan Natuna dinilai sebagai oke itu ya itu mengenai kedaulatan kurang lebih seperti itu ada yang tahu apa itu kedaulatan paham tidak kalian tentang video tadi jadi video tersebut berbicara mengenai kedaulatan yang di daerah Natuna oke jadi mis jelasin dulu ya jadi jadi ada yang namanya Pulau Natuna kalian bisa lihat lah ini video sudah lama sebenarnya Pulau Natuna adalah wilayah terluar dari Indonesia nah di sekitar pulau ini ada perairan kan atau ada laut nah selama berada di zona ekonomi eksklusif atau ZEE yang boleh atau berhak untuk mengambil kekayaan yang ada di laut ini bukan hanya ikan saja ya terumbu karang dan lain sebagainya mungkin ada minyak bumi di sini itu hanya boleh diambil oleh pemilik pulau ini negara yang masuk ke dalam wilayah Natuna ini oke tapi karena berbatasan dengan Laut Cina Selatan sehingga ada beberapa pihak yang menganggap bahwa yang diambil itu bukan yang di daerah dekat Natuna tetapi mereka mengklaim ada di Laut Cina Selatan itu kan sebenarnya tidak boleh istilahnya kan mengambil batas orang mengambil harta dari batas orang sehingga terjadilah klaim terhadap oleh bangsa Indonesia mengenai daerah wilayah kekuasaan Indonesia karena dianggap sudah melewati batas kedaulatan Indonesia apa itu kedaulatan ada yang masih ingat oke ini langsung aja ya teori kedaulatan berdasarkan beberapa pakar ada Jane Bodin dimana Jane Bodin itu berkata bahwa kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi pada suatu negara yang tidak terletak di bawah kekuasaan negara lain kalau Harold dia bilang bahwa kedaulatan itu suatu keharusian yang dimiliki oleh negara ya kemudian kalau si F. Strong dia bilang kedaulatan adalah kekuasaan untuk membentuk hukum serta kekuasaan untuk memaksakan pelaksanaannya tapi sebenarnya ada kedaulatan itu apa kedaulatan artinya kekuasaan tertinggi pada suatu negara atau kekuasaan yang tidak terletak di bawah kekuasaan lain artinya kalau sebuah negara itu masih berada di kekuasaan negara lain itu belum punya kedaulatan belum punya hak tertinggi belum punya kekuasaan tertinggi untuk apa untuk menentukan jalan hidupnya sendiri kalian pun harus punya kedaulatan punya prinsip jangan sampai dipengaruhi orang lain eh kamu sok baik kamu gak usah lah kamu apa namanya pelit-pelit kasihlah jawaban kayak gitu misalnya sama temannya kalau kamu gak mau ngasih jawaban kamu gak bisa masuk ke geng kita kalau kalau seperti itu berarti kan sudah tidak tulus temannya berteman oke ya kamu harus punya sikap kamu harus punya prinsip prinsip itu beda dengan keegoisan kalau egois itu artinya gak punya dasar kenapa marah gak punya dasar kenapa tidak setuju tapi kalau kamu punya kedaulatan punya sikap kamu punya prinsip ya oh saya punya dasar bahwa itu tidak baik bahwa itu tidak benar kenapa karena saya misalnya prinsipmu berasal dari alkitab saya membaca alkitab itu tidak diperbolehkan oleh Tuhan dan lain sebagainya sampai disitu ada pertanyaan ya Tirsa bilang kekuasaan betul kekuasaan tertinggi Tirsa itu sekali ya oke kalau tidak ada pertanyaan bisa akhiri pertemuan kita pada siang hari ini ya silahkan dipelajari dicek-cek dimudal tugas-tugas yang belum minta tolong sekali kalian kan sudah kelas 9 nggak usah disuruh-suruh si ini belum mengerjain tugas mis tolong kasih tahu si ini belum mengerjain tugas kalian sudah bisa secara mandiri di rumah kalian banyak punya waktu untuk pegang gadget jadi kalian bisa cek eh aku udah ngumpulin belum ya aku udah ini belum sih itu namanya kekuasaan tertinggimu untuk bisa mengendalikan diri mengerjakan tugas oh waktunya aku untuk ini yang sampai terpengaruh eh kita main game yuk aku selesain dulu tugas baru main game itu baru namanya punya kedaulatan dan prinsip yang benar oke ya mari kita modalnya lagi error oke betul modalnya lagi error nanti kalau misalnya sudah diperbaiki ya nanti miskabarin lagi oke thank you teriza ada yang mau ditanyakan oke kalau gak ada yang ditanyakan mari kita berdoa Tuhan Tuhan terima kasih terima kasih atas kebaikan dan murahanmu sehingga kami dapat mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan baik berikan kesehatan dan kekuatan bagi anak-anak ke-9A berkati juga mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pujian namamu dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mencap syukur amin oke anak-anak sampai disini pertemuan kita sampai ketemu di pertemuan berikutnya God bless you God bless you